Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk semuanya Selamat datang Perkenalkan nama saya Amalia dari Sekolah Bumi Pertama-tama terima kasih untuk semuanya Untuk bisa berpartisipasi dalam acara Salah satu seri webinar peluncuran buku Profesor Kusuma Dinata Yang diselenggarakan oleh Sekolah Bumi Dan Ikatan Alumi Teknik Geologi ITB Sebagai perkenalan ya Mungkin banyak yang belum tahu Sekolah Bumi itu apa sih gitu ya Sekolah Bumi ini merupakan sebuah wadah untuk masyarakat Seluruh elemen masyarakat yang ada di Indonesia ini Untuk dapat belajar, untuk mengenal ilmu bumi Dan yang aspek-aspek lainnya seperti mungkin gempa bumi, geotermal ini Terus mineral dan sebagainya Langsung dari ahli-ahli geologi di Indonesia Kegiatan-kegiatan kita itu meliputi ada workshop dan field trip Dan lalu outbound eksplorasi cilik Jadi anak-anak bisa belajar ilmu kebumian bersama kakak-kakak alumni jurusan kebumian Ada lomba-lomba juga dan kelas ilmu bumi yang waktu itu kita pernah ngajar Mulai dari sekolah dasar hingga ke sekolah menengah atas Lalu untuk acaranya sendiri Acara ini merupakan Webinar ini merupakan salah satu rangkaian acara peluncuran buku Prof. Kusuma Dinata Dan acara ini sebenarnya bertujuan untuk memberikan apresiasi sebesar-besarnya Kepada Prof. Kusuma atas dedikasinya di bidang ilmuwan geologi di Indonesia Nah ini untuk berikut beberapa rangkaian acaranya Ada seri webinar ini Lalu nanti ada puncak Acara puncak yaitu ada seremonial penyerahan buku dari Prof. Kusuma ke Menteri SDM Lalu akan dilanjutkan oleh bedah buku yang akan start bulan November Per satu bulan hingga bulan Februari nanti Dan mungkin Desember nanti akan ada Geologi Student Competition Nanti untuk jadwalnya akan kita update di sosial media sekolah bumi dan IAGL Untuk selanjutnya saya silahkan ke Mas Agus sebagai moderator Silahkan Mas Agus Selamat pagi semua Terima kasih Ambar atas perkenalannya Salam saja, salam sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di seri webinar peluncuran buku Prof. Kusuma Dinata Webinar ini berjudul Geotermal Indonesia, Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Lapangan Bersama saya telah hadir tiga ahli panas bumi Yang dari segi pengetahuan dan pengalamannya Sudah sangat mumpuni di bidangnya masing-masing Pembicara pertama ada Mas Herwin Aziz Pembicara kedua adalah Mbak Rindu Dan pembicara ketiga adalah Kalau saya, karena saya dari Sumatera Utara Saya bilangnya Lae Jantior atau Mas Jantior Jadi Saya harap Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua bisa Dan kita semua bisa belajar dari para narasumber ini Kita bisa belajar dari pengalamannya Dari pengetahuannya Dan mungkin ini menjadi semangat bagi kita Untuk mengembangkan eksplorasi Dan pengembangan geotermal ke depan Saya ingat satu kata Prof. Kusuma Dinata Pada saat kuliah Geologi Minyak Bumi Prof. Kusuma Dinata bilang bahwa Minyak pada saat itu Minyak atau sumber daya Itu ditemukan di kepala kita Sebagai ahli-ahli kebumian Sebagai orang yang bekerja atau tertarik Di bidang energi Hal ini yang menjadi sesuatu motivasi bagi kita Untuk terus belajar Terus melihat Jadi saya harapkan Melalui tiga ahli ini kita bisa belajar banyak Mungkin untuk kelancaran seminar Saya akan memberitahukan Aturan dari webinar ini Pertama, peserta diwajibkan untuk mematikan speaker dan video Setiap pertanyaan Anda bisa dilakukan melalui chat group Panitia akan melalui pertanyaan Anda Dan akan mensortasi untuk Kita diskusikan bersama di acara ini Kedua Semua materi Yang akan dipresentasikan Kita masih Lihat Apakah akan disyat di Youtube atau tidak Jadi nanti kita akan berikan Pemberitahuan yang lebih lanjut Selanjutnya Kita mulai saja Untuk pembicara pertama kita Mas Erwin Aziz Jadi Mas Erwin Aziz akan memberikan kita Pengantar tentang Bagaimana eksplorasi geotermal Pengembangan dan manajemen lapangan dilakukan Mas Erwin Aziz Atau panggilannya Mas Erwin Menyelesaikan S1 di teknik geologi S2 di Master teknik panas bumi Berkarir di industri Energi dan pertambangan Sejak tahun 2005 Tahun 2011 Terjun di bidang geotermal Sampai saat ini Menjabat sebagai Manager Development Geologist PT Supreme Energy Pengalaman dari Eksplorasi pendaluan lapangan Sampai pengeboran Pengembangan Dan akhirnya Proses pengembangan Lapangan Telah dilakukan oleh Mas Ewing Jadi mungkin Mas Ewing bisa memberikan kita Banyak gambaran Waktu dan tempat Mas Ewing Silahkan Untuk memulai presentasi Terima kasih Agus Atas pembukanya Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Buat Partisipan Yang telah hadir Pagi hari ini Saya sangat Senang sekali Bisa berkontribusi Dalam seri webinar Peluncuran buku Pak Kusuma Dinata Untuk itu Saya mengucapkan Terima kasih Kepada Sekolah Bumi Dan Bukatan Alumni Teknologi Yang telah memberikan saya Kesempatan Untuk presentasi Pada pagi hari ini Pagi hari ini Saya akan coba Mempresentasikan Seperti apa yang Telah Dipesankan oleh Panitia Mengenai Determal eksplorasi Development Dan field management Walaupun mungkin Pada saat Presentasi nanti Saya akan lebih banyak Berfokus pada eksplorasi Dan development Karena Experience Saya sendiri Untuk saat ini Masih Belum terlalu banyak Untuk field management Masih ongoing Learning Tapi Setidaknya Ada beberapa Mentor yang telah Memberikan gambaran Bagaimana Management field itu Harus dilakukan Saya mulai Slide saya Ini Sedikit pengenalan Untuk Supreme Energy Supreme Energy sendiri ini Berdiri pada tahun 2008 Fokusnya Hanya pada Geothermal Industry Jadi ada Tiga lapangan Yang dimiliki oleh Supreme Energy Pertama Supreme Energy Moralabuh Sudah beroperasi Sejak tahun 2019 Kapasitas pembangkit Saat ini 85 MW Kapasiti Lalu yang kedua Dalaran teredap Di Sumatera Selatan Ini Saat ini Pada dalam Tahap Development Rating Dan konstruksi Jadi perkiraan Untuk Beroperasi Ini Sekitar Tahun depan Lalu Yang ketiga Adalah Lapangan Raja Basah Di Lampung Ini Tepat Di Paling Selatan Dari Pulau Sumatera Ini Saat ini Dalam Tahap Konstruksi Untuk Persiapan Eksplorasi Oke Ini Sedikit Pengenalan Untuk Supreme Energy Ini adalah Outline Dari Persentase Saya Hari ini Mengenai Geothermal Eksplorasi Konsep Objective Persis Strateginya Lalu Lalu Eksplorasi Sendiri Tahap Apa Yang Harus Dilewatin Berikutnya Mengenai Development Pace Salah Satu Contoh Kasus Mungkin Saya Berikan Juga Mengenai Moralabu Sampai Dengan COD Lalu Long Term Reservable Management Ini Yang Saat ini Sedang Ongoing Dilakukan Di Supreme Sendiri Tapi Untuk Refer ke Lapangan Lain Telah Kita Lakukan Juga Saya Senang Dengan Gambar Ini Karena Ini Bisa Menunjukkan Bagaimana Geothermal Itu Bagaimana Kondisi Lapangan Geothermal Di Keadaan Aslinya Jadi Kalau Kita Bisa Bayangkan Suatu Lokasi Ini Seperti Ceret Ceret Air Jadi Ada Kompor Yang Menjadi Sumber Panasnya Lalu Di Dalam Ceret Ini Ada Air Yang Terpanaskan Yang Terpanaskan Terus Dan Karena Ada Caprock Yang Tertutup Sebagai Tudung Dari Ketel Ini Maka Panasnya Tertap Tersimpan Di Dalam Akar Ada Steam Keluar Sedikit Ini Yang Kita Lihat Sebagai Manifestasi Jadi Kalau Dari Sebelah Kanan Kita Representasikan Kesebelah Kiri Keadaan Alam Yang Sesungguhnya Maka Heat Source Ini Di Keadaan Alam Sebenarnya Kita Bisa Berpikir Bahwa Sumber Panasnya Adalah Cooling Magma Atau Magma Yang Sudah Mendingin Lalu Reservoir Ini Adalah Batuan Yang Memiliki Kandungan Air Yang Cukup Banyak Biasanya Batuan Yang Permeable Ini Yang Kita Reservoir Ini Terpanaskan Secara Terus Menerus Mengakibatkan Akumulasi Panas Di Batuan Di Atasnya Terbentuklah Keprok Atau Batuan Klee Yang Teralterasi Yang Memungkinkan Panas Yang Tersimpan Di Reservoir Tetap Tersimpan Terkadang Kita Melihat Ada Manifestasi Di Permukaan Ada Fumarol Ada Steam Hited Itu Mungkin Ada Bocor Bocoran Sama Dengan Ceret Ini Yang Sebelah Kanan Kita Ada Steam Yang Keluar Nah Ini Yang Kita Lihat Di Alam Yang Sebenarnya Umarol Yang Keluar Langsung Dari Bawa Permukaan Dari Reservoir Itu Sendiri Jadi Saya Pertegas Bahwa Ada Empat Elemen Penting Dalam Geothermal Industri Yang Pertama Heat Sumber Panas Reservoir Dan Adanya Keprok Dan Tentunya Di Dalam Ada Widah Yang Tersirkulasi Yang Nantinya Ini Yang Menjadi Resource Utama Kita Adalah Widah Yang Tersirkulasi Di Dalam Reservoir Itu Sendiri Lalu Saya Melangkah Ke Geothermal Exploration Konsepnya Apa Konsep Dan Apa Objektif Konsep 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 Sendiri Adalah Kita Melakukan Explorasi Untuk Mendapatkan Pemahaman Konseptual Mengenai Kondisi Reservoir Tapi Sebisa Mungkin Bukan Cuma Hanya Satu Perspektif Yang Kita Gunakan Tapi Ada Berbagai Perspektif Dari Kegiatan Explorasi Kita Tidak Bisa Hanya Mengacu Pada Satu Interpretasi Bisa Ada Banyak Interpretasi Yang Muncul Dari Suatu Data Yang Kita Peroleh Jadi Sebisa Mungkin Dari Kegiatan Explorasi Ini Kita Bisa Mendapatkan Banyak Gambaran Bagaimana Kondisi Reservoir Di Permukaan Itu Tentunya Kita Harus Punya Satu Base Case Konsep Yang Betul Kita Anggap Paling Mewakili Data Yang Kita Peroleh Tapi Ada Beberapa Alternatif Kondisi Yang Kita Harus Antisipasi Juga Dan Kita Harus Consider Itu Dalam Tahap Pengembangan Nantinya Lalu Yang Kedua Adalah Objektif Apakah Tujuan Dari Explorasi Ini Bertujuan Untuk Menunjukkan Bahwa Reservoir Kita Memiliki Volume Yang Cukup Untuk Dikembangkan Secara Komersil Jadi Kita Akan Melakukan Explorasi Yang Berkelanjutan Sampai Ketap Development Jika Kita Yakin Bahwa Kandungan Yang Ekonomis Dan Kita Bisa Mendemonstrate Kita Bisa Menunjukkan Bahwa Reservoir Ini Benar Ada Dan Sesuai Dengan Yang Kita Harapkan Itu Sebenarnya Tujuan Utama Dari Kegiatan Explorasi Jadi Ini Adalah Kalau Kembali Ke Gambar Yang Tulisan Yang Sebelah Kiri Ini Empat Olemen Dari Gia Thermal Dan Ini Adalah Penjabaran Dari Empat Elemen Ini Dimana Kalau Hitsource Ini Kita Harus Punya Aktif Influx Jadi Harus Terus Terpanaskan Jika Tidak Maka Akan Mati Jadi Yang Kita Harapkan Adalah Adanya Continuous Hating Dari Bawah Yang Menyebabkan Air Yang Terus Terus Terpanaskan Tidak Mendingin Atau Tidak Mati Lalu Komponen Utama Dari Reservoir Ini Kita Harus Punya Permeabilitas Permeabilitas Itu Harus Memiliki Structure Yang Tinggi Dan Tentunya Structure Yang Tinggi Akan Mendatangkan Sumur Yang Kita Bor Akan Memiliki Nilai Komersial Lalu Caprock Caprock Ini Bisa Terdiri Atas Batuan Apa Saja Selama Dia Mengalami Alterasi Pengubahan Panas Perubahan Akibat Panas Dan Pressure Dari Reservoir Jadi Ini Akan Membentuk Caprock Di Bawah Di Atas Dari Reservoir Kita Dan Yang Terakhir Ini Yang Perlu Kita Ingat Bahwa Yang Kita Ekstrak Sebenarnya Bukan Air Yang Di Reservoir Tapi Yang Kita Ekstrak Sebenarnya Adalah Panas Atau Heat Yang Terkandung Dari Air Itu Jadi Bisa Dibayangkan Kalau Kita Punya Sumur Kita Mengalirkan Air Tersebut Di Permukaan Kita Akan Melakukan Pemisahan Antara Sistem Dan Tase Air Nanti Air Nanti Kita Injeksikan Sebagai Pembawa Panas Sebenarnya Jadi Pembawa Panas Begitu Panas Kita Sudah Ambil Kita Akan Injeksikan Balik Ke Bawah Permukaan Melalui Semur Injeksi Jadi Ini Yang Jadi Objektif Dari Eksplorasi Geothermal Dan Tentunya Untuk Eksplorasi Kita Harus Membuktikan Bahwa Reservoir Ini Memiliki Temperatur Yang Cukup Tinggi Sekitar 240 Dajat Celcius Lalu Fluidanya Sebisa Tidak Asid Potensi Scaling Rendah Dan Probabilitinya Cukup Memiliki Sustainability Dari Productivity Ada Empat Pertanyaan Yang Biasanya Harus Dijawab Pada Saat Kita Melakukan Kegetan Eksplorasi Yang Pertama Adalah Seberapa Panas Resource Kita Lalu Seberapa Permeable Lalu Apakah Fluida Ini Benign Benign Disini Jinak Artinya Tidak Memiliki Potensi Perugian Dalam Hal Scaling Atau Corosi Di Fasilitas Nantinya Pada Saat Kita Kembangkan Lalu Pertanyaan Berikutnya Adalah Seberapa Besar Ini Juga Menentukan Keekonomian Dari Projek Kita Memiliki Resource Yang Cukup Besar Tentunya Akan Menjadi Pertimbangan Yang Bagus Untuk Keekonomian Dari Projek Strategi Sendiri Kita Akan Mulai Dari Suatu Kegiatan Yang Hanya Berfokus Di Permukaan Saja Jadi Lebih Banyak Berperan Disini Adalah 3G Survei Geologi Geokimia Lalu Kita Coba Untuk Mengenali Di bawah Permukanya Seperti Apa Jadi Dari Survei Tersebut Depth Depth Dari Sisi 3G Kita Pake Metode Geofisika Untuk Memperkirakan Kondisi Di bawah Permukaan Lalu Use Low To High Cost Data Jadi Sebisa Mungkin Kita Menjawab Segala Ketidak Pastian Dengan Cost Yang Lebih Murah Lalu Kalau Tidak Menjawab Kita Bisa Melangkah Ke Cost Yang Lebih Tinggi Kita Harus Mempertimbangkan Risiko Dan Keekonomian Bagaimana Survei Dilakukan Dan Apakah Survei Menguntungkan Secara Ekonomis Dan Terakhir Data-data Yang Kita Kolek Kita Harus Menuangkannya Dalam Satu Bentuk Concept Model Ini Sangat Membantu Dalam Penentuan Target Eksplorasi Nantinya Ini Saya Coba Menjabarkan Antara Key Question Dan Tool Dan Teknik Yang Digunakan Untuk Menjawab nya Yang Pertanyaan Pertama Tadi Adalah Seberapa Panas Temperaturnya Disini Saya Berasumsi Bahwa Lapangan Yang Dikembangkan Adalah Lapangan Steam Flash Konvensional Pembangun Distrik Konvensional Karena Saat Ini Teknologi Sudah Ada Juga Yang Memanfaatkan Teknologi Temperatur Intermediate Yaitu Seperti ORC Yang Dengan Temperatur Yang Di bawah Ini Bisa Tetap Bisa Menggenerate Distrik Jadi Pada Saat Ini Saya Berbicara Mengenai Eksplorasi Di Geothermal Yang Konvensional Dengan Stream Flash Dan Karena Itu Membutuhkan Temperatur Yang Tinggi Di atas 40 Dajat Celcius Bagaimana Kita Mengetahui Temperaturnya Kita Bisa Melakukan Sertai Geochemistry Lalu Kita Sampling Gas Dan Berikutnya Melihat Dari Fitur Geologinya Apakah Ada Potensi Heat Source Biasanya Kita Melihat Adanya Bentukan Kawah Atau Bekas Gunung Api Yang Kemungkinan Di bawahnya Masih Ada Magma Yang Dalam Proses Pendinginan Tapi Masih Cukup Panas Untuk Menjadi Heat Source Dari Sistem Panas Bumi Lalu Saya Melangkah Dulu Menjawab Pertanyaan Berikutnya Adalah Seberapa Permeabilitas Seberapa How Permeable Jadi Kita harus Mendapatkan Permeabilitas Yang Baik Sehingga Pada Saat Pengaburan Dilakukan Sumur Tersebut Bisa Memiliki Nilai Komersial Memiliki Nilai Prioritas Yang Bagus Secara Komersial Bagaimana Kita Mendekati Atau Menginterpretasi Prioritas Di permukaan Kita bisa Melakukan Studi Dari Geologi Tectonic Setting Lalu Geochemistry Kita Lihat Dari Kecepatan Pergerakan FUDA Dari Satu Manifestasi Ke Manifestasi Yang Lain Lalu Lokal Strukturnya Kita Berusaha Memetakan Struktur Di permukaan Dengan Asumsi Struktur Tersebut Menerus Hingga Ke Bawah Permukaan Lalu Dari Metode Geofisika Kita Bisa Menggunakan Data Graffiti Atau Data Resistivity Untuk Memperkirakan Apakah Ada Discontinity Dari Data Yang Kemungkinan Berkaitan Dengan Struktur Di Bawah Permukaan Lalu Infor Reservoir Rops Interpretasi Di Batuan Penyusun Di Reservoir Apakah Batuan Yang Secara Alami Bisa Memiliki Sudah Otomatis Tide Misalnya Kalau Kita Melihat Kondisi Serondinya Banyak Interviable Rock Itu Yang Harus Kita Antisipasi Mas Ewing Sekitar 5 Menit Lagi Mas Oke Dari Kemistri Kita Melihat Bahwa Dari Sisi Kemistri Harus Harus Benign Aksesible Level Of Coration And Scaling Datanya Dapat Diperoleh Dari Geokimia Dan Dari Geologi Lalu Dari Sizenya Tipikali 100 Megawatt Kita Melihat Distribusi Dari Thermal Feature Geofisik Dan Batuan Penyusun Ini Adalah Metode Metode Yang Low Cost Kita Bisa Bilang Low To Moderate Cost Dan Yang High Cost Adalah Exploration Well Dan Evaluasi Resor Resor Size Dan Location Di Sini Kita Compile Data Dan Come up Dengan Satu Konseptual Model Ini Yang Akan Membuat Menjadi Pertimbangan Apakah Satu Daerah Ini Worth Untuk Diling Apakah Patut Untuk Diling Dari Segala Sisi Termasuk Dari Sisi Ekonomis Yang Utamanya Lalu Dari Diling Pes Kita Berusaha Mengkompirmasi Dari Interpretasi Awal Kita Dari Data Permukaan Ini Untuk Membuktikan Interpretasi Resor Kondisi Resor Kita Secara Nyata Secara Real Di bawah Permukaan Seperti Apa Dan Setelah Kita Sudah Mengkompirmasi Kita Butuh Beberapa Semur Lagi Untuk Appraisal Dan Tentunya Setelah Pengaburan Selesa Data Semur Didapatkan Kita Melakukan Resor Assessment Untuk Mengetahui Berapa Kandungan Berapa Kapasitas Pembangkit Yang Bisa Dikembangkan Dari Suatu Lapangan Ini Bagaimana Kita Mendetermine Target Kita Menggunakan Konseptual Model Lalu Dari Dari Wealth Kita Memperoleh Informasi Dari Temperatur Peneliti Dan Dimistrinya Lalu Kita Mencoba Mengassess Kapasitinya Berapa Banyak Dan Termasuk Risiko Yang Asosiasi Dengan Itu Yang Scaling Atau Korosi Lalu Mengerti Tentang Value Dari Development Ini Tahap Selanjutnya Dari Explorasi Setelah Semua Data Kita Compile Kita Update Konseptual Model Dari Predilling Lalu Membuat Logik Model Melakukan Simulasi Numerik Memperkirakan Berapa Kapasitas Yang Bisa Dikembangkan Dari Sini Kita Akan Mencoba Memodalkan Dimana Lokasi Sumur Produksi Yang Bisa Dibor Dan Dimana Lokasi Sumur Injeksi Sehingga Produksi Dan Injeksi Bisa Berlangsung Secara Optimal Kita Bilang Explorasi Dilling Itu Berhasil Jika Kita Meng-counter Temperatur Dari 40 Dari Celcius Dan Sumur Explorasi Ini Bisa Continuously Flow Dengan Well Head Pressure Yang Cukup Dan Memperoleh Kemistry Yang Benign Dan Ini Kita Akan Melangkah Ke Tahap Yang Berikutnya Tentunya Untuk Menyimpulkan Atau Membuat Keputusan Berapa Kapasitas Membangkit Terus Bagaimana Layout Dari Injection Dan Production Well Ini Jawab Pertanyaannya Akan Kita Jawab Di Tahap Development Nantinya Development Pest Tujuan Utamanya Untuk Memilih Optimum Resource Development Plan Dengan Key Elemen Semur Produksi Desain Semur Produksi Harus Pada Daerah Yang Betul-betul Kita Harapkan Mempunyai Fracture Yang Bagus Sehingga Bisa Memperoleh Steam Yang Cukup Tinggi Lalu Injection Well Kita Harus Memulakan Semur Inject Ini Di Lokasi Yang Memiliki Konektivitas Yang Bagus Dengan Reservoir Tetapi Mempunyai Waktu Yang Cukup Untuk Terpanaskan Sehingga Sampai Ke Daerah Reservoir Fluidah Yang Kita Inject Ini Sudah Cukup Terpanaskan Lalu Ini Dari Sisi Development Setelah Kita Melakukan Pembangunan Kapasitas Awal Kita Bisa Melakukan Beberapa Tahap Selanjutnya Berdasarkan Informasi Yang Kita Perlu Dari Tahap Development Jadi Setelah Unit 1 Terpasang Kita Bisa Mengevolusi Datanya Nah Challenge Disini Adalah Bahwa Kita Harus Meletakkan Posisi Sumur Injeksi Dan Produksi Di Tempat Yang Apropriet Karena Sumur Injeksi Jika Terlalu Dekat Dengan Sumur Area Produksi Maka Akan Menyebabkan Daerah Produksi Terdinginkan Dan Itu Akan Mematikan Produksi Begitu Juga Kalau Kita Meletakkan Sumur Injeksi Terlalu Jauh Dan Kembali Reservoir Ke Daerah Produksi Terlalu Lama Itu Akan Menyebabkan Data Produksi Kehilangan Tekanan Dan Ini Juga Tidak Bagus Untuk Kesinambungan Dari Produksi Ini Development Reeling Itu Sendiri Targetnya Adalah Untuk Memenuhi Target Produksi Dan Injeksi Yang Sesuai Dengan Yang Diharapkan Lalu Sebanyak Data Yang Kita Peroleh Kita Berusaha Untuk Mengupdate Pengetahuan Kita Tentang Reservoir Karakteristik Dan Tentunya Data Data Yang Diperoleh Akan Berguna Untuk Mengupdate Konsep Tau Model Dan Memberikan Model Ini Untuk Menentukan Reservoir Management Dan Untuk Menentukan Opportunity Untuk Development Plan Di Tahap Yang Selanjutnya Ini Contoh Kasus Muara Labu Untuk Development Rencana Awal 13 Sumur Dan Pengeboran Fokus Ke Daerah Selatan Lalu Daerah Injeksi Ada Daerah Utara Kita Melakukan Targeting Di Daerah Yang Memiliki Steam Cap Dan Targeting Di Daerah Yang Mempunyai Deep Reservoir Liquid Mas Ewi Kita Satu Menit Lagi Mas Thank you Guys Kemboran Lakukan Dengan Inklinasi Sumur Yang Tinggi Untuk Mencegah Interference Untar Sumur Dan Tersebut Bisa Lebih Cepat In Reality Jumlah Sumur Yang Dibor Hanya 12 Sumur Jadi Ini Juga Dari Sisi Ekonomi Cukup Menguntungkan Karena Dari 13 Sumur Yang Direncanakan Hanya 12 Sumur Yang Dibor Dan Ini Adalah Tahap Konstruksi Yang Memerlukan Sekitar 30 Bulan Lebih Sampai Dengan Keproduksi Ini Adalah Kapasitas Yang Diperoleh Pada Saat Development Kita Melakukan 12 Pengoboran Semua Produksi Melebihi Dari Target Kapasitas Bisa Dilihat Dari Sini Jumlah Tim Yang Diperoleh Untuk Produksi Dan Untuk Karena Menggunakan Dual Flash High Pressure System Dan Low Pressure System Maka Bisa Dilihat Disini Keduanya Melebihi Dari Target Yang Diharapkan Demikian Juga Target Injeksi Juga Lebih Tinggi Dari Yang Diharapkan Untuk Kondensat Injeksi Seperti Yang Diharapkan Jadi Hanya Satu Sumur Yang Digunakan Untuk Sumur Injeksi Dan Itu Sesuai Dengan Output Dari Kondensat Yang Dihasilkan Untuk Reservoir Management Disini Ada Dua Mesin Yang Kita Operasikan Di Pemakit Distrik Panas Bumi Yang Pertama Mesin Elektrik Di Permukaan Dan Steam Mesin Yang Bisa Diwakilkan Oleh Reservoir Itu Sendiri Berbeda Perbedaan Karakteristik Disini Bahwa Kalau Ada Kejadian Failure Di Elektrik Mesin Kita Bisa Langsung Melihat Dengan Mata Sendiri Dan Bisa Memperbaiki Secara Langsung Berbeda Dengan Steam Mesin Kita Di Reservoir Kita Hanya Bisa Melihat Dari Fluida Yang Keluar Dan Karakteristik Reservoir Yang Kita Perlebihan Dari Data PT Jadi Ini Yang Agak Sulit Ini Yang Harus Dimaintain Lebih Bagus Sebenarnya Karena Dengan Memaintain Sumber Panas Kita Sumber Sumber Energi Kita Itu Akan Lebih Worth Untuk Mempertahankan Produksi Di Permukaan Ini Satu slide Pak Satu lagi Jadi Ini Pemisahan Lainnya Kalau tadi Pemisahannya Lasti Mesin Ini adalah Pemisahan Dari Tubuh Manusia Kita Monitoring Kondisi Kita Dari Fisikal Kita Kalau Dari Biothermal Kita Bisa Melihat Fisikalnya Dari Pressure Temperature Dan Entalpi Lalu Dari Kemestri Atau Kalau Pemisahan Di tubuh Manusia Maaf Mungkin Urin Dan Darah Kita 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 Analisa Dan Kita Lihat Bagaimana Kondisi Tubuh Kita Dan Tentunya Multidisiplin Knowledge Perlu Diterapkan Di Sama Dengan Reservoir Juga DG Dan Reservoir Masih Tetap Berperan Pada Sata Monitoring Key Success Faktor Reservoir Management Ini Adalah Stay On Top Surveillance Program Ini Adalah Untuk Memaintain Resource Sustainability Membalance Produksi Dan Injeksi Fluida Lalu Reliability Reliability Diagnostic Ini Untuk Mendetect Apakah Ada Perubahan Signifikan Di Reservoir Secara Dinamik Pada Saat Produksi Dilakukan Lalu Predic Update Of Reservoir Model To Generate Flash View Jadi Segala Informasi Yang Kita Peroleh Pada Saat Produksi Juga Tetap Dimonitor Dan Jika Diperlukan Untuk Mengupdate Model Kita Lakukan Ini Juga Pengembangan Di Masa Yang Akan Datang Dan Tentunya Untuk Mempertahankan Produktivitas Sesuai Dengan Yang Ditanggitkan Oke Terima kasih Mas Ewing Atas Gambar Yang Cukup Comprehensif Rekan-rekan Silahkan Rekan-rekan Untuk Menyiapkan Pertanyaan-pertanyaannya Pada Saat Diskusi Dan Satu Lagi Acara Ini Didukung Oleh PT AI 5 Salah Salah Satu Supporting Acara Ini Selanjutnya Kita Ke Mbak Rindu Terima kasih Mas Ewing Terima kasih Agus Terima kasih Mohon maaf Pememparannya Terlalu Terburu-buru Karena Ternyata Waktunya Tidak Cukup Terima kasih Mas Silahkan Kalau ada Pertanyaan Oke Terima kasih Pembicara Kedua Adalah Ibu Rindu Graha Bakti Intani Ibu Rindu Ini S1 Teknik Geologi Tahun 2003 Melanjutkan S2 Teknik Panas Bumi Pada Tahun 2019 Ibu Rindu Mengawali Karir Sejak Tahun 2008 Bergabung Dengan TT Cepron Geotermal Sejak Tahun 2008 Untuk Aset Salak Dan Darajat Jadi Mbak Rindu Ini Mempunyai Pengalaman Yang Intensif Di Lapangan Lapangan Yang Telah Berproduksi Pengalamannya Terhadap Pengembangan Ini Yang Mungkin Yang Kita Bisa Lihat Disini Silahkan Mbak Rindu Presentasinya Waktu Dan Tepat Saya persilahkan Baik Bang Agus Terima kasih Apakah Selatih Sudah Kelihatan Sudah Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Selamat Pagi Ibu Bapak Mungkin Rekan Adik Adik Mahasiswa Pertama Saya mengucapkan Terima kasih Kepada Sekolah Bumi Dan Juga Ikatan Alumni Geologi ITB Atas Diberikan Kesempatan Kepada Saya Untuk Berpartisipasi Dalam Acara Pre-event Launching Buku Profesor Kusuma Dinata Jadi Hari ini Saya akan Sharing Mengenai Well Targeting Optimization Di Geothermal Field Tadi Mungkin Sudah Dipaparkan Oleh Mas Ewing Tentang Bagaimana Konseptual Model Apakah Geothermal Itu Sendiri Mungkin Saya disini Lebih Kepada Optimisasi Dari Target Pengeboran Pengeboran Geothermal Ini Outline Dari Presentasi Saya Hari Ini Jadi Saya Akan Coba Munculkan Kembali Gambaran Distribusi Dari Geothermal Resource Yang ada Di dunia Kemudian Yang ada Di Indonesia Karena Nanti Kaitannya Dengan Lokasi Dari Tektonic Setting Tadi Mungkin Sudah Disingung Oleh Mas Ewing Sebelumnya Karena Dengan Kita Mengetahui Lokasi Dan Tektonic Setting Dari Suatu Lapangan Geothermal Kita Bisa Mengetahui Langkah Berikutnya Untuk Bagaimana Cara Kita Mengoptimalkan Targeting Pengeboran Kemudian Saya Nanti Akan Sedikit Menjelaskan Tentang Pertimbangan Apa Saja Dalam Targeting Pengeboran Baik Itu Di Greenfield Maupun Brownfield Yang Sudah Dikatakan Oleh Bang Agus Jadi Darajet Dan Salak Itu Lapangan Yang Sudah Brownfield Kemudian Saya Akan Sedikit Menjelaskan Tentang Water Targeting Yang Sudah Ada Di Darajet Field Seperti Apa Kemudian Saya Akan Akhiri Dengan Summary Ini Peta Penyebaran Geothermal Yang Ada Di Dunia Geothermal Sendiri Itu Heat Flux Atau Heat Flow Itu Biasanya Berasosiasi Dengan Plate Boundary Baik Itu Yang Sifatnya Convergen Baik Itu Yang Dia Seduction Seperti Yang Ada Di Indonesia Ataupun Yang Dia Rifting Seperti Yang Ada Di Afrika Ataupun Ada Di Iceland Kemudian Juga Bisa Berkaitan Dengan Radio Atau Dia Sifatnya Konductif Di Orogenic Belt Yang Ada Di Eropa Jadi Sebetulnya Tidak Melulu Bahwa Geothermal Itu Hanya Berkaitan Dengan Gunung Api Jadi Ada Di Berbagai Lokasi Yang Ada Di Dunia Tersebar Ini Sebelah Kiri Saya Tampilkan Tabel Dari Bertani Tahun 2015 Jadi Ya Paling Besar Memang Di Asia Pasifik Kita Sudah Ada 4,81 Gigawatt Kemudian Saya Disini Hanya Akan Fokus Kepada Geothermal System Yang Memang Ada Di Indonesia Ini Distribusi Dari Prospek Geothermal Yang Ada Di Indonesia Saat Ini Sebetulnya Di 2020 Sudah Ada 2130 Ini Saya Dapat Dari Tahun Lalu Jadi Mungkin Maaf Ini Merolabo Sarik Merapi Dan Menurut Balai Belum Masuk Saya Mungkin Menjelaskan Ini Karena Saya Geologis Dari Star Energy Saya Mau Menunjukkan Dulu Lapangan Star Energy Itu Ada Jadi Kita Ada Tiga Lapangan Ada Lapangan Salak Dengan 377 Megawatt Lapangan Darajat Dengan 271 Megawatt Dan Wayang Windu Dengan 227 Megawatt Untuk Salak Dan Wayang Windu Itu Adalah Lapangan Dua Fasa Jadi Kita Produce Thin Dan Juga Brine Sedangkan Untuk Darajat Itu Vapor Dominated Jadi Dominasi Uap Kalau Kita Lihat Di Sini Mungkin Mostly Yang Geologis Sudah Sangat Familiar Dengan Teknik Ada Di Indonesia Tapi Mungkin Yang Saya Ingin Tekankan Di Sini Bahwa Seperti Di Sumatra Itu Ada Satu Feature Yang Sangat Prominent Yaitu Great Sumateran Volt Jadi Geothermal Prospect Yang Ada di Pulau Sumatera Mungkin Akan Lebih Berhubungan Dengan Great Sumateran Volt Itu Sendiri Dan Ada Beberapa Kasus Mungkin Lebih Berhubungan Dengan Volcanic Sistem Jadi Kita Harus Tahu Dulu Lokasi Geothermal Filt Ada Dimana Dan Teknik Setting Seperti Apa Supaya Kita Bisa Menentukan Bagaimana Cara Melakukan Targeting Pengeboran Yang Baik Oke Tadi Sudah Dijelaskan Tentang Cost of Tual Model Dengan Contoh Cattle Menurut saya Representasi Model Geothermal Yang Cukup Baik Jadi Apa Yang Kita Mining Di Geothermal Itu Adalah Heat Jadi Kita Mining Heat Jadi Kita Akan Melakukan Pengeboran Dan Ingat Bahwa Pengeboran Itu Tidak Murah Jadi Satu Well Bisa Lebih Dari 5 Juta Dolar Biasanya Tadi Sudah Dijelaskan Oleh Mas Mungkin Di Awal Kita Harus Mempunyai Dilling Cost Di Biasanya Sekitar 40-60% Dari Total Initial Cost Yang Ada Untuk Pengembangan Geothermal Maka Dari Itu Kita Harus Bisa Melakukan Optimalisasi Terhadap Targeting Pengeboran Itu Sendiri Nah Ada Tiga Parameter Yang Bisa Menentukan Sukses Atau Tidaknya Sumur Di Geothermal Ini Jadi Ada Tiga Parameter Yang Pertama Productivity Index Ini Seberapa Produktif Sumur Yang Kita Bor Jadi Biasanya Kita Pakai PI Ataupun Buat Injectivity Index Ada IA Kemudian Secara Temperatur Nah Ini Saya Pakai Di 230 C Kenapa Karena Mungkin Untuk Lapangan Vapor Itu Paling Maksimumnya 230 240 C Sedangkan Untuk Lapangan Yang Dua Fasta Itu Bisa Lebih Tinggi Lagi Seperti Di Salak Lebih Dari 250 C Di Reservoir Nah Kemudian Kita Juga Harus Pressure Tentunya Karena G-Termal Itu Temperatur Pressure Dan Permeabilitas Kemudian Sebetulnya Parameter Tersebut Tidak Saling Tergantungan Jadi Tapi Dengan Integrasi Dari Tiga Parameter Ini Akan Menentukan Sukses Atau Tidaknya Suatu Sumur Di Lapangan G-Termal Saya Ambil Contoh Foto Di Bagian Bawah Ini Salah Satu Sumur Terbaik Mungkin Di Vapor Dominated Karena Vapor Dominated Itu Hanya Ada Sedikit Di Dunia Jadi Hanya Ada Darajat Kamojang Kemudian Ada Lardarelo Di Itali Dan Ada Geyser Di US Nah Ini Sumur Terbesarnya Satu sumur Ini Menghasilkan 40 Megawatt Oke Berikutnya Untuk Targeting Consideration Di Greenfield Jadi Tadi Sudah Banyak Dijelaskan Oleh Mas Ewing Jadi Saya Sini Jadi Di Lapangan Yang Greenfield Yang Kita Lakukan Mungkin Baru Eksplorasi Kita Harus Tahu Dulu Reservoir Geometrinya Seperti Apa Kita Harus Bisa Menginterpretasikan Letak Dari Top Reservoir Yaitu Dengan Mungkin Dari Metode MP Kemudian Apabila Dari Ada Data Temperature Gradient Hall Itu Akan Sangat Membantu Untuk Memvalidasi Dimana Posisi Dari Top Reservoir Kita Kemudian Ada Lotra Boundary Yang Juga Bisa Kita Dapatkan Dari MP Data Dan Juga Lokasi Upload Lokasi Upload Yang Dia Dapat Direct In Chart Langsung Dari Head Source Jadi Area Yang Sangat Tinggi Tempat Presa Kemudian Permabilitas Bagus Kemudian Kita Harus Bisa Tahu Fleet Flow Yang Ada Di Reservoir Kemudian Apa Saja Yang Mengontrol Permabilitas Tadi Sudah Sangat Baik Dijelasin Mas Ewing Jadi Saya Hanya Menambahkan Selain Dari Tadi Mungkin Kaitannya Dengan Fractures Kemudian Ada Dari Statigrafi Ataupun Latural Distribution Dari Suatu Litologi Tertetu Jadi Yang Memang Informasinya Brittle Atau Memang Dia Kontak Litologi Dan Juga Bisa Perubahan Stress Di Stress Lejim Di Panggit Rumah Tersebut Yang Tidak Kalah Pentingnya Adalah Azimut Dan Inclination Karena Disini Biasanya Kita Akan Diling Dengan Fracture Fracture Yang High Angle Jadi Deep Bisa 70 80 Degree Jadi Kita Biasanya Penetrasi Sumurnya Itu Tegak Lurus Jadi Rata Rata High Angle Kemudian Juga Perpendicular Terhadap Fracture Orientation Yang Ada Untuk Lapangan Brownfield Itu Agak Sedikit Berbeda Karena Kita Sudah Punya Banyak Data Dari Offset Wells Sudah Banyak Ngebor Sumur Kita Dapatkan Data Itu Kemudian Kita Bisa Lakukan Selain Information Evaluation Petrophysical Lihat Porosity Permanibilitas Kita Juga Melakukan Analisa Fracture Melalui Image Lock Jadi Ini Contoh Image Lock Di sebelah Kanan Saya Tujukan Image Lock Jadi Ada Mungkin Sedikit Aja Image Lock Yang Sebelah Kini Biasanya Statik Sebelah Kanan Dynamic Kalau Yang Statik Biasanya Kita Pakai Untuk Interpretasi Lithologi Untuk Yang Dynamic Biasanya Kita Pakai Untuk Interpretasi Fracture Atau Fault Dengan Analisa Image Lock Ini Kita Intensity Kita Harus Tahu Untuk Lapangan Brown Field Kita Lakukan Analisa Kemudian Untuk Lithologinya Biasanya Feedzone Yang Ada Jadi Untuk Entries Atau Feedzone Yang Berkaitan VTS Spinner Lebih Berkorelasi Dengan Lithologi Tertentu Atau Dikadalaman Tertentu Atau Mungkin Berkaitan Dengan Fracture Orientasi Tertentu Kita Harus Lakukan Analisa Lebih Detail Untuk Lapangan Brown Field Kemudian Kita Juga Melakukan Optimizing Target Depth Biasanya Based Of Raster Core Kita Dapatkan Dari Data MIQ Dari Geophysics Kemudian Untuk Well Spacing Nah Disini Sama Di Lapangan Vapor Jadi Kita Juga Harus Bisa Minimize Interference Antara Sumur Jadi Mungkin Gambarannya Kalau Kita Minum Sedotannya Banyak Nah Ini Apalagi Vapor Nah Namanya Interference Jadi Kita Harus Sebisa Mungkin Mengoptimalkan Spacing Dari Wells Kemudian Kita Harus Menghindari Area-area Yang Tadi Sudah Jelaskan Injection Breakthrough Jangan Menaruh Injector Misalkan Dekat Dengan Sumur-sumur Produksi Yang Baik Karena Menimbulkan Injection Breakthrough Kemudian Ada Marginal Recharge Biasanya Ada Air Meteorik Yang Masuk Atau Clean Flux Kita Bisa Mungkin Menghindari Area-area Yang Dapat Menimbulkan Resiko Yang Lebih Tinggi Lagi Bisa Cooling Sumurnya Kemudian High NCG Kemudian Kita Harus Compromising Targeting Untuk Feature Makeup Well Jadi Kita Harus Sudah Tau Punya Work Portfolio Yang Baik Menentukan Di mana Target Sumur Berikutnya Yang Terakhir Itu Biasanya Jadi Effective Strategy Twinning Makeup Wells Yang Punya Productivity Yang Baik Jadi Kita Hanya Melakukan Duplikasi Mungkin Sumurnya Ke arah Northeast Dengan Inklinasi 40 Degri Kita Lakukan Twinning Mendekati Sumur Tersebut Tapi Harus Mengingat Yang tadi Well Spacing Supaya Sumurnya Distribusi Reformasi Jadi Ada Undested Lava Dan Intrusive Complex Yang Berwarna Merah Yang Berwarna Hijau Itu Undested Lava Mostly Tapi Tetap Ada Paraklastik Nah Kita Sudah Bisa Menentukan Yang Gambar Berwarna Putih Ini Adalah Sweet Spot Kita Di mana Apolo Kita Ada Di Utara Dan Dua Intrusi Di Selatan Jadi Memang Sweet Spot Kita Berlebih Berhubungan Dengan Intrusi Dan Context Nah Kenapa Kita Bilang Sweet Spot Karena Memang Kita Lihat Dari Penyebaran Feed Zonen Yang Sebelah Tengah Ini Merefensasikan Feed Zone Yang Ada Di Sumur Jadi Semakin Dia Berwarna Merah Artinya Semakin Tinggi Productivity Kita Bisa Lihat Memang High Productivity Juga High Temperature Di Utara Nah Ini Sweet Spot Kita Di Darah Jata Kita Harus Tahu Bagaimana Penyebaran Cara Elevasi Kita Tahu Bahwa Di Geothermal Rata-rata Memang Dia Semakin Dalam Itu Permobilitas Semakin Rendah Karena Mungkin Overburden Juga Jadi Semakin Tight Selanjutnya Adalah Fracture Characterization Tadi Saya Sudah Tunjukkan Sedikit Image Love Yang Ada Di Darah Jadi Ini Mungkin Gambarannya Kartun Jadi Kalau Kita Punya Sungur Kita Biasanya Perpendicular Terhadap Fracture 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 Yang Kecil Ini Kemungkinan Hanya Fracture Yang Open Tapi Belum Tentu Dia Terkoneksikan Dengan Baik Artinya Apa Artinya Kita Harus Tahu Yang Mana Si Yang Effective Fracture Atau Manakah Fracture Yang Memang Dia Berkoneksi Langsung Dengan Flow Jadi Yang Memang Terbaca Oleh PTS Spinner Jadi Kita Harus Menentukan Effective Fracture Kita Melakukan Analisa Di Dua Lapangan Dereja Dan Salak Ternyata Open Fracture Kita Ada Ribuan Bahkan Dereja 3000 Di Salak 2000 Dengan Dari Data 18 Di Salak 11 Sumur Yang Pemunya Data Image Log Nah Yang Efektifnya Itu Hanya Mungkin 1-2% Saja Nah Ini Mungkin Untuk Yang Pengen Mengetahui Efektive Fracture Kenapa Tidak Terlalu Berhubungan Dengan Maksudnya Tidak Selalu Open Fracture Flow Itu Karena Memang Konektivitas Itu Sangat Utama Oke Ini Kita Juga Lakukan Fracture Density Kita Coba Lihat Apakah Yang Warna Merah Ini Fracture Density Dari Masing-masing Sumur Yang Punya Image Nah Sementara Yang Berwarna Diamond Ini Menunjukkan Fitzone Jadi Sebetulnya Tidak Mesti Bahwa Si Fitzone Itu Berhubungan Dengan Fracture Density Yang Tinggi Artinya Apa Artinya Fracture Tersebut Oke Kita Juga Melakukan Analisa Orientasi Jadi Arah Orientasi Dari Effective Fracture Sendiri Di Darajat Memang Mostly North East Southwest Dan Dia Paralel Dengan Maksimum Hocentral Stress Yang Adi Di Darajat Sebenarnya Kita Melakukan Yang Lokal Stress Tapi Tidak Saya Tunjukkan Di Sini Nah Untuk Yang Litologinya Sendiri Memang Yang Berkaitan Dengan Reservoir Di Darajat Memang Lava Dan Intrusive Dan Memang Memiliki Tracture Yang Searah Dengan North East Southwest Sedangkan Di Selatan Kita Ada Sedikit Variasi Kita Balik Lagi Kita Harus Melihat Arah Orientasi Fracture Di Selatan Itu Bervariasi Makanya Pada Saat Kita Melakukan Well Targeting Kita Harus Berhati-hati Apabila Kita Ingin Melakukan Pengemboran Yang Baik Di Selatan Kalau Di Utara Ataupun Di Sentral Mungkin Karena Fracture Arah Paralel Maksimum Jadi Arah Sumur Yang Berarah Ke South East Dan Ke Arah Northwest Itu Akan Baik Jadi Sumur Sumur Yang Bagus Tapi Kalau Selatan Kita Harus Hati-hati Karena Memang Dia Lebih Bervariasi Kita Lakukan Pial Targeting Melakukan Update Concept Model Jadi Selain Data Data Depracture Kemudian Data Joint Inversion Kita Lakukan Teman-teman Geophysics Kita Juga Memetakan Di mana Area Yang Memang PI Ini kan Kontur Yang Warna Hijau Ini adalah Kontur Productivity Index Memang Dia Berlokasi Di Utara Di Selatan Jadi Memang Sweet spot Kita Memiliki Productivity Index Yang Tinggi Jadi Kita Sumur Yang Di Utara Ini Memang Produktivitanya Paling Tinggi Jadi Sumur Sumur Baru Juga Kita Lakukan Beberapa Di Utara Juga Kita Harus Tahu Juga Litologinya Yang Akan Kita Real Jadi Memang Tiap-tiap Lapangan Gamel Beda-beda Jadi Di Darajat Mosely Lava Fracture 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 Distribusi Dari Well Zimud Dan Inclination Jadi Kita Mencoba Membuat Sebuah Statistik Berupa Bearing Chart Kita Namakan Bearing Chart Jadi Kita Sudah Bisa Terutama Untuk Lokasi Sumur Yang Berada Di Core Kita Bisa Menggunakan Ini Yang Lingkaran Ini Menunjukkan Arah Dari Sumur Jadi Kalau Misalkan Saya Ke Arah Ini Ini Semakin Besar Lingkarannya Semakin Besar Inglinasinya Jadi Mulai 15 Degri 30 Kemudian 45 Dan 60 Sebetulnya Darajat Itu Kita Ada Yang Lebih Dari 60 Darajat Cuma Tidak Tercapture Di Sini Karena Sumurnya Baru Didrill Siap Bang Jadi Kita Kalau Kita Lihat Tadi Kan Fracture Orientasinya Berarah North Southwest Kita Bisa Melihat Bahwa Ini Ada 1.58 Artinya Ada 1.58 Effective Fracture Yang Akan Kita Dapatkan Per 1000 Fit Drill Tersepuar Jadi Kita Memang Sumur-sumur Yang Arahnya Perpendikular Terhadap Fracture Orientasi Yaitu Sumur-sumur Yang Bagus Sebetulnya Walaupun Vertical Di Darajat Juga Tetap Masih Punya Fracture Effective Fracture Masih Ada Sekitar Suatu Poin Atau 0.9 Kita Masih Tetap Dapat Tapi Kalau Buat Optimalkan Kita Harus Drill Perpendikular Kita Coba Lihat Statistiknya Ini Field Wide Average Kemudian Kalau Kita Drill Di Utara Otomatis PI Distribusinya Akan Lebih Tinggi Dibanding Field Wide Sedangkan Kita Drill Di Condensation Cell Kita Kita Akan Dapatkan PI Frame Akan Lebih Rendah Dibanding Field Wide Average Kita Lakukan Reality Check Jadi Kita Coba Pilih Sumur Synthetic Well Yang Representatif Lalu Kita Run Dan Ternyata Hasilnya Memang Tools Ini Yang Menghasilkan Normal Distribution Artinya Statistically Correct Jadi Sebetulnya Tools Ini Integrated Antara Reservoir Dan ES Jadi Kita Coba Bikin Selain Dari Statistik Trakturnya Sendiri Kita Tentunya Pakai Data Untuk Geoflow Jadi Untuk Menentukan Expected Steam Rate Ini Sedang Kita Kembangkan Kemudian Summary Dari Presentasi Saya Hari Ini Jadi Geothermal Sistem Kompleks Dan Targeting Tentunya Juga Dia Berubah Dari Stage Exploration Appraisal Kemudian Ke Development Stage Jadi Semakin Dia Mecer Harusnya Data Semakin Banyak Kita Lebih Bisa Lagi Mengembangkan Parameter Apa Sajinya Yang Bisa Menjadi Sukses Kriteria Dalam Targeting Wells Kemudian Juga Seperti Target Di Exploration Mungkin Kita Hanya Bisa Ambil Dari Surface Geology Mapping Seperti Itu Tapi Kalau Misalkan Sudah Menyangkut Ke Development Stage Kita Harus Bisa Menentukan Di mana Sweet Spot Dari Lapangan Geothermal Tersebut Kemudian Daerah Yang Permobilitas Tinggi Sebelah Mana Jadi Harus Banyak Studi Yang Kita Lakukan Nah Ini Di Darajat Contohnya Tadi Saya Sudah Paparkan Jadi Kita Sudah Mencoba Mendevelop Statistik Probabilistic Tools Jadi Integrated Kita Bilangnya Kristobol Geoflow Spreadsheet Untuk Menentukan Arah Azimut Internation Dari Suatu Sumur Supaya Kita Bisa Mendapatkan PI Yang Baik Mungkin Dari Saya Sekian Terima Kasih Terima Kasih Bang Agus Terima Kasih Mbak Rindu Sangat Komprehensif Bagaimana Perencanaan Sumur Itu Evolving Jadi Suatu Living Proses Yang Semakin Optimum Terima Kasih Mbak Rindu Pembicara Selanjutnya Adalah Bapak Jantior Situmoran Bapak Jantior Ini Menyelesaikan Merupakan Mengambil S1 Teknik Perminyakan Pada Tahun 2001 Dan Dari ITB S2 Teknik Panak Bumi ITB Pada Tahun 2010 Pengalamannya Sudah Sangat Banyak Sebagai Seorang Reservoir Engineer Mulai Tahun 2005 Bergabung Dengan Cepron Pada Tahun 2007 Menjadi PT AI 5 Silahkan Jadi Saya Akan Coba Bawakan Dengan Dari Sisi Reservoir Engineering Seperti Apa Sehingga Bisa Melengkapi Teman-teman Yang Tadi Presentasi Baik Pak Erwin Dan Juga Ibu Rindu Kalau Dari Sisi Reservoir Engineering Melihatnya Akan Seperti Apa Jadi Sebelumnya Mungkin Saya Ingin Terlebih Dahulu Memperkenalkan Diri Melanjut Perkenalan Dari Pak Agus Bahwa Kita Ini Sebagai Perusahaan AI 5 Telah Melakukan Beberapa Kali Services Kita Membuatan Numerical Simulation Kemudian Melakukan Evaluasi Resource Kemudian Juga Melakukan Tomography Modeling Kemudian Juga Melakukan Beberapa Pekerjaan Lainnya Well Testing Selama Drilling Juga Seperti Itu Dengan Dua Perusahaan Panas Bumi Yaitu Supreme Energy Juga Medco Energy Medco Power Indonesia Kemudian Selain Itu Kita Sedang Mengembangkan Dan Sebentar Lagi Akan Launching Bulan November Yaitu Teknologi Kita Yang Sudah Berbasiskan Cloud Computing System Artinya Kita Akan Serve Teknologi Kita Di dalam Cloud Sistem Kita Sistem Kita Kita Namakan Jiwa Sistem Yang Berisikan Analytical Tools Yang Related Untuk Evaluasi Evaluasi Di Geothermal Dan Juga Dibantu Oleh Machine Learning Untuk Pekerjaan Pekerjaan Yang Sifatnya Memang Membutuhkan Proses Yang Sangat Sangat Anjang Dalam Evaluasi Dan Dimana Mesin Akan Kita Coba Membantu Manusia Dengan Kita Sisipkan Kemampuan Kemampuan Analytical Kita Kedalam Mesin Itu Sendiri Itu Akan Kita Juga Promote Teknologi Seperti Itu Beberapa Software Yang Kita Namakan Salah Satunya Adalah Genius Itu Early Warning System Untuk Production Dan Injection Sehingga Nanti Saat Operation Ketika Kita Punya Banyak Sekali Sumur Sebagai Salah Satu Case Nanti Mungkin Seperti Salak Dan Darajat Terutama Salak Mungkin Jumlah Sumurnya Sudah Sangat Banyak Sekali Mungkin Sudah Seratus Seratus Lebih Jadi Ketika Melakukan Monitoring Ketika Melakukan Ranking Kita Melakukan Juga Untuk Surveillance Bagaimana Melakukan Priority Sumur-sumur Mana Yang Harus Diperhatikan Karena Ada Keterbatasan Juga Dari Sumber Daya Itu Bisa Dilakukan Dengan Lebih Cepat Dan Akan Membantu Engineer Maupun Tim-tim Dari Earth Science Juga Melihat Mengidentifikasi Dengan Lebih cepat Dan Fokus Pada Pekerjaan Pekerjaan Yang Lebih Bersifat Strategik Dan Decision Making Kemudian Kemudian Kita Juga Ada Program Training Kita Sudah Melakukan Training Untuk Perusahaan Juga Untuk Regulator Juga Untuk Teman-teman Mahasiswa Di kampus Dan Kita Ada Salah Satunya Ini Juga Ingin Sampaikan Untuk Nanti Kita Launching Aplikasi Kita Aplikasi Yang Berfokus Pada Teknologi Tadi Yang Saya Sampaikan Analytical Tools Dan Launching Teknologi Beserta Dengan Training Jadi Saya Ingin Juga Mengundang Nanti Bulan November Acaranya Kita Namakan Jiwantara Jiwa itu Aplikasinya Tara Itu Nama Training Jadi Kita Gabung Jiwantara Jadi Kita Akan Melakukan Training Dengan Menggunakan Aplikasi Yang Kita Buat Dan Itu Dilakukan Online Via Web Apps Kita Yang Ada Di Cloud Sistem Kita Aplikasi Apa Nanti Yang Ada Adalah Aplikasi Satu Wellboard Simulator Tadi Mbak Rindu Melakukan Analisis Bagus Sekali Menggunakan Wellboard Simulator Statistik Dilakukan Untuk Mengerti Bagaimana Daerah-daerah Yang Bisa Dibilang Sweet spot Tadi Jadi Itu pun Bisa Dilakukan Dengan Secara Nanti Menggunakan Web Aplikasi Dari Kita Kalau Di Seferon Dulu Atau Mungkin Di Start Sekarang Mereka Punya GeoFlow Sekarang Ini Ada Sesuatu Yang Sifatnya Bisa Dipakai Secara Umum Itu Kita Namakan GeoFlow Yaitu Steady State Multiverse Geothermal Flow Simulator Kita Juga Punya Tadi Alat Bantu Untuk Topik Yang Saya Bicarakan Nanti Yaitu Alat Bantu Untuk Melakukan Resource Evaluation Atau Resource Capacity Estimate Khususnya Untuk Di Periode Eksplorasi Yaitu Meliputi Jiwa Power Density Yang Sudah Juga Melibatkan Data-data Ratusan Data Yang Dikumpulkan Dari Lapangan Lapangan Sehingga User Bisa Bisa Melakukan Evaluasi Dengan Sangat Cepat Dengan Memfilter Sesuai Dengan Kondisi Yang Ditemui Di Lapangan Dari Data-data Geochemistry Data-data Indikasi Indikasi Lainnya Kemudian Ada Juga Jiwator Bagaimana Kita Akan Mengevaluasi Top Off Reservoir Berdasarkan Kumpulan Data Yang Kita Collect Selama Studi Di Awal Mulai Data Geofisik Di Mana Lokasi Base Of Conductor Nanti Di Di Mana Lokasi Juga Glorite Spring Bagaimana Jarak Antara Glorite Spring Ke Lokasi Yang Kita Bor Sehingga Itu Akan Membantu Di Tahap Awal Terutama Ketika Kita Belum Ada Sama Sekali Sumur Salah Satu Kunci Keberhasilan Untuk Bisa Melakukan Optimisasi Dan Sukses Melakukan Pemboran Hingga Kita Mendapat Data Yang Kualitasnya Baik Adalah Dimana Kita Meletakkan Top Of Reservoir Kita Sudah Melakukan Penelitian Di Situ Dan Ini Sudah Kita Tuangkan Di Dalam Satu Software Yang Bisa Nanti Di Akses Dan Kita Bisa Coba Sama Sama Nanti Ketika Kita Melakukan Training Yang Terakhir Jiwa Volumetrik Ini Mungkin Sudah Banyak Yang Kenal Teman Art Science Juga Teman Yang Mendalami Geothermal Sudah Banyak Sekali Yang Kenal Aplikasi Ini Yaitu Untuk Menghitung Nanti Secara Volumetrik Juga Melibatkan Monte Carlo Simulation Dalam Evaluasi Sumber Daya Panas Bumi Jadi Ini Ada Korelasinya Juga Dengan Apa Yang Ingin Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Oke Mungkin Salah Satu Ajar Tambahan Dari Saya Ini Juga Sebagai Undangan Untuk Teman Teman Profesional Maupun Mahasiswa Silahkan Bisa Diikuti Sosial Media Kita Kita Akan Update Kapan Eksekusinya Dan Lebih Detail Acaranya Seperti Apa Oke Masuk Ke Bagian Presentasi Saya Mengenai Evaluasi Sumber Daya Panas Bumi Jadi Topik Yang Akan Saya Bawakan Lebih Kepada Makro Jadi Karena Keterbatasan Waktu Kita Coba Melihat Dari Sisi Makronya Seperti Apa Kita Tadi Dari Erwin Juga Dan Ibu Rindu Sudah Melihat Dari Hal-hal Well Targeting Kemudian Dari Hal-hal Bagaimana Proses Eksplorasi Itu Dilakukan Ini Mungkin Lebih Fokus Pada Mengapa Kita Melakukan Sumber Daya Evaluasi Sumber Daya Panas Bumi Terus Definisinya Sendiri Apa Kemudian Kapan Kita Melakukannya Kemudian Metodologinya Apa By definition Kita Lihat Disini Bahwa Evaluasi Sumber Panas Bumi Adalah Satu Proses Perkiraan Besarnya Energi Panas Yang Dapat Diproduksi Dari Suatu Sistem Panas Bumi Untuk Membangkit Distrik Jadi Kalau Kita Pelan-pelan Kita Cerna Kata-kata Ini Definisi Yang Saya Coba Translate Dari Definisi Yang Umum Jadi Disitu Ada Yang Bisa Kita Highlight Pertama Adalah Perkiraan Besarnya Energi Panas Namun Tidak Stop Disitu Ada Sambungannya Oke Kalau Kita Sudah Bisa Memperkirakan Besarnya Energi Panas Yang Terkandung Kemudian Langkah Berikutnya Adalah Yang Dapat Diproduksi Jadi Highlightnya Adalah Tidak Semua Energi Panas Yang Tergantung Indul Di Dalam Sistem Panas Bumi Itu Dapat Diproduksi Jadi Kita Harus Bisa Prediksi Terlebih Dahulu Berapa Energi Panasnya Dan Berapa Yang Dapat Diproduksi Nah Kemudian Dari Situ Kita Juga Lihat Kata-kata Sambungannya Adalah Dari Total Yang Diproduksi Itu Berapa Yang Bisa Digunakan Untuk Men-generate Listri Jadi Simple Kita Coba Membuat Ini Simple Pertama Kita Harus Mengerti Bagaimana Kita Mengestimasi Energi Yang Terkandung Bagaimana Kita Bisa Mengestimasi Dari Energi Terkandung Itu Berapa Yang Bisa Diproduksi Dan Dari Berapa Yang Bisa Diproduksi Itu Berapa Yang Bisa Di Convert Menjadi Listrik Nah Kartun Yang Di Sebelah Kanan Ini Saya Coba Men-simplify Konsep Dari Geoterma Yang Tadi Sudah Dijelaskan Kartunnya Bagus-bagus Sekali Dari Pak Erwin Sama Ibu Rindu Disini Saya Pakai Kartun Yang Yang Bisa Dibilang Lebih Sederhana Lagi Gitu Kan Tanpa Melibatkan Gambar-gambar Kontur Topografi Kontur Temperatur Dan Sebagainya Tapi Disini Tujuannya Lebih Menjelaskan Bahwa Yang Kita Perlu Perhatikan Bahwa Di Sistem Panas Bumi Itu Ada Sebuah Sistem Dimana Sistem Yang Merah Itu Kita Bisa Disebut Itu Mungkin Reservoir Reservoir Itu Memiliki Besar Size Volume Yang Dalam Kasus Ini Kita Sederhanakan Dia Sebagai Satu Box Punya Area Tertentu Punya Ketebalan Di Dalam Reservoir Itu Ada Frida Punya Tekanan Punya Temperatur Punya Saturasi Dan Dia Juga Punya Komponen Komen Kemistry Yang Juga Sangat Penting Kemudian Ada Batuannya Jadi Di Dalam Reservoir Ada Batuan Ada Fluida Batuan Itu Juga Mempunyai Sifat Fisik Seperti Permeability Porosity Tadi Disampaikan Oleh Rekan Sebelumnya Fracture Spacing Dan Seterusnya Dan Seterusnya Itu Komponen Penting Satu Tapi Itu Tidak Berdiri Sendiri Ada Komponen Lain Disitu Yang Disini Kita Simplifikasi Menjadi Satu Marginal Recharge Yang Berwarna Biru Biru Melambangkan Disini Adalah Temperatur Yang Lebih Rendah Kalau Merah Itu Temperaturnya Lebih Tinggi Biru Itu Menghadirkan Opportunity Dan Ancaman Marginal 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 Bisa Temperaturnya Sangat Rendah Bisa Juga Temperaturnya Tidak Terlalu Rendah Nah Ini Kita Harus Kenalin Bagaimana Kita Mengenali Ini Tentunya Kalau Kita Punya Data Yang Cukup Cuma Landasan Ini Perlu Diperkuat Menjadi Pondasi Di Awal Sehingga Kita Kedepannya Itu Lebih Mudah Mencerna Aspek Aspek Yang Penting Kita Jadikan Prioritas Dalam Melakukan Evaluasi Sumber Daya Marginal Recharge Tadi Kita Lihat Bisa Sebagai Opportunity Bisa Sebagai Ancaman Hot Recharge Most Of The Time Dia Bisa Sebagai Opportunity Atau Bisa Sebagai Pembantu Kita Untuk Mempertahankan Mempertahankan Terhadap Apa Terhadap Perubahan Perubahan Kenapa Perubahan Karena Kita Melakukan Ada Gambar Yang Merah Di Atas Yang Berwarna Relatively Pink Dengan Biru Yang Tidak Terlalu Biru Biru Muda Itu Adalah Proses Perubahan Yang Akan Kita Lakukan Kita Sebagai Manusia Ingin Memproduksi Energi Dari Sumber Panas Bumi Kita Produksi Melalui Nanti Sumur Sumur Produksi Kemudian Kita Injeksikan Injeksikan Kembali Biasanya Kita Taruh Di Dekat Margin Tidak Tidak Di Tengah Reservoir Itu Sendiri Untuk Mengurangi Efek Dari Cooling Dan Seterusnya Nah Perubahan Ini Akan Terjadi Sepanjang Waktu Dan Bagaimana Kita Mengukurnya Yang Paling Mudah Kita Ukur Dari Perubahan Frida Itu Sendiri Dari Perubahan Pressure Perubahan Temperatur Perubahan Saturasi Dan Perubahan Dari Kemistry Komponen Komponen Nah Itu Yang Dilakukan Nanti Pada Tahapan Operation Di Tahapan Awal Perubahan Yang Kita Lakukan Biasanya Tidak Terlalu Masif Jadi Kita Akan Melihat Perubahan Pressure Temperatur Dan Dengan Skala Yang Kecil Tapi Over The Time Selama Anti-Operation Kita Bisa Melihat Perubahan Dengan Skala Yang Besar Sehingga Waktu Melakukan Nanti Evaluasi Sumber Daya Juga Kita Mempunyai Data Koleksi Yang Lebih Baik Dan Kepastian Yang Lebih Tinggi Nanti Kita Akan Bicara Mengenai Ketidak Pastian Karena Itu Sesuatu Hal Yang Penting Dan Kolaborasi Kolaborasi Tadi Dari Mas Ewing Dan Juga Burindu Udah Lihat Bagaimana Hasil-Hasil Yang Sebenarnya Dibalik Itu Suatu Kerja Kolaboratif Kita Akan Menekankan Hal Tersebut Menjadi Hal Yang Penting Di Dalam Proses Evaluasi Sumber Daya Bagian Atas Itu Juga Penting Jadi Seringkali Kita Sangat Mendalami Satu Bidang Tapi Kurang Paham Dengan Bidang Bidang Lain Kemudian Jadi Ignorans Jadi Pelajaran Saya Alami Selama Berkarir Di Geothermal Banyak Ternyata Hal-hal Yang kita Lakukan Di dalam Pekerjaan Kita Akan Berimpak Terhadap Hal Lain Yang Juga Terkoneksi Nanti Kita Lihat Hubungannya Bagaimana Hubungan Dari Reservoir Kemudian Sumur Produksi Kemudian Surface Kemudian Teknologi Yang akan Dipilih Kemudian Sumur Injeksi Jadi Kedatipun Kita Di bagian Subsurface Tapi Jika kita Bisa Mendapatkan Knowledge Yang cukup Walaupun Tidak Benar-benar Menjadi Ahlinya Tapi Mendapatkan Basic Knowledge Yang cukup Itu Itu Akan Membantu Juga Pekerjaan Kita Sehingga Di dalam Aktivitas Kita Mau Kita Mendevelop Nanti Scenario Runs Dari Subsurface Itu Banyak Dikontrol Oleh Aspek Aspek Surface Jadi Itu Harus Menjadi Catatan Juga Untuk Teman-teman Nanti Ya Walaupun Backgroundnya Subsurface Tetap Kita Harus Belajar Surface Walaupun Tidak Dalam Rangka Untuk Menjadi Ahli Elemen Elemen Yang Ada Di Surface Nah Kalau Kita Ditanya Penting Enggak Pekerjaan Evaluasi Sumber Daya Saya Pribadi Akan Jawab Penting Bahkan Saya Bilang Sangat Penting Dan Mungkin Menjadi Hal Yang Paling Penting Tapi Kita Cek Bener Enggak Asumsi Saya Jangan Jangan Cuma Saya Ke GR Merasa Kerjaan Saya Ini Yang Paling Penting Oh Ternyata Kita Cek Kita Evaluasi Sudah Dilakukan Elemen Elemen Yang Penting Menentukan Bagaimana Suksesnya Suatu Development Dari Energi Panas Bumi Itu Jadi Pekerjaan Kita Pekerjaan Yang Tadi Mas Ewing Sampaikan Rindu Sampaikan Itu Adalah Pekerjaan Pekerjaan Yang Penting Sekiranya Nanti Teman Teman Dari Mahasiswa Juga Banyak Di Sini Masuk Kesana Karena Penting Pasti Prosesnya Pun Akan Sangat Sangat Bisa Dibilang Robas Karena Apapun Yang Kita Produksikan Kita Provide Nanti Evaluasinya Sangat Menentukan Dalam Kesuksesan Development Suatu Energi Geothermal Bagaimana Kita Bisa Melakukan Evaluasi Menginovasi Melakukan Inovasi Melakukan Detail Analisis Integration Kemudian Collaboration Sehingga Kita Bisa Reduce Risk Itu Akan Membuat Wajah Geothermal Menjadi Lebih Cantik Tentunya Nanti Teman-teman Di Bagian Lain Dari Bagian Yang Fokus Di Bagian Facility Ada Fokus Di Bagian Finance Ada Policy Ada Institution Kita Semua Berkolaborasi Di level Yang Lebih Atas Lagi Nanti Bagaimana Membuat Geothermal Ini Menjadi Suatu Sumber Energi Yang Menjadi Solusi Bagi Kita Semua Sehingga Pengembangannya Terus Dapat Ditingkatkan Dengan Cara Seperti apa Kalau kita Tanggungjawabnya Adalah Melakukan Inovasi Untuk Mengurangi Risiko Karena Salah satu Risiko Paling Besar Adalah Risiko Risiko Yang Ada Di Dalam Proses Eksplorasi Atau Ketidak Karena Apa Karena Ketidak Pastian Dari Sigi Subsurface Kita Bisa Bilang Bahwa Kita Akan Bor Banyak Sumur Kita Bor 50 Sumur Kita Bor 100 Sumur Apakah Kita Bisa Menghilangkan Ketidak Pastian Tidak Bisa Karena Tidak Seluruh Bagian Dari Reservoir Itu Benar-benar Kita Akur Bahkan Ketika Kita Melakukan Pengukuran Disitu Juga Ada Elemen Ketidak Pastian Karena Error Dari Tools Itu Menjadikan Ketidak Adanya Ketidak Pastian Walaupun Dengan Tingkat Ketidak Pastian Yang Lebih Kecil Ketika Kita Sudah Melakukan Pemberan Tapi Ketidak Pastian Itu Tidak Bisa Dihilangkan Oleh Karena Itu Disini Kita Melihat Dalam Posisi Ini Di Awal Kita Lihat Bahwa Resiko Dari Pengembangan Itu Bisa Dibilang Relatively Tinggi Disinilah Teman-teman Subsurface Nanti Menjadi Kunci Dari Keberhasilan Tadi Bagaimana Kita Bisa Melakukan Tadi Proses Proses Itu Dengan Robas Dengan Kualitas Juga Yang Baik Bisa Memproduksi Data Juga Yang Baik Gitu Kan Dengan Proses QC Yang Matang Juga Menghasilkan Satu Estimasi Juga Yang Clear Saat Pengambilan Keputusan Ketika Kita Lakukan Pengatesan Pembora Nanti Kita Memang Mendekati Ke Daerah-daerah Yang Bisa Dibilang Resikonya Paling Rendah Sehingga Profil Ini Bisa Semakin Cantik Dari Sisi Kedepannya Resiko Semakin Rendah Jadi Kapan Dilakukan Evaluasi Sumber Daya Itu Dilakukan Pada Tahap Awal Dengan Teknik Yang Sederhana Dengan Menggunakan Lebih Ke Prinsip Statistik Kemudian Pada Exploration Drilling Itu Sudah Punya Data Sumur Dilakukan Numerical Simulation Dan Juga Sebagai Supplementary Biasanya Kita Lakukan Volumetric Assessment Karena Dengan Numerical Simulation Memang Bisa Dilakukan Dimungkinkan Menggunakan Metode Probabilistik Namun Biasanya Karena Keterbatasan Waktu Dan Faktor-faktor Lain Numerical Simulation Hanya Digunakan Untuk Memprovide Satu Determinasi Case Kemudian Supplementary Digunakan Dengan Volumetric Assessment Kapan Kapan Lagi Dilakukan Setelah Exploration Dirling Adalah Setelah Operation Dimana Satu Tahun Dua Tahun Pertama Akan Dikollect Begitu Banyak Data Data Itu Akan Dievaluasi Kembali Dilihat Perubahan Tekanan Temperatur Kemistry Kemudian Dari Data Delineation Seperti Apa Areanya Perubahan Seperti Apa Perubahan Itu Dituangkan Dalam Konseptual Model Yang Baru Dan Dilakukan Evaluasi Lagi Untuk Melihat Kita Apakah Masih Ada Punya Opportunity Untuk Grow Dari Sisi Megawatt Atau Lebih Fokus Melihat Pada Challenge Itu Bisa Macem Ketidakpastian Tadi Bagaimana Kita Be Apa Namanya Diling Dengan Ketidakpastian Ini Adalah Sesuatu Yang Selalu Kita Temui Oleh Karena Itu Kita Kuatkan Teknologi Kita Kita Kuatkan Kolaborasi Kita Ya Kan Karena Nanti Kita Lihat Kenapa Kita Harus Kuatkan Kolaborasi Kita Juga Kita Lakukan Dengan Lebih Efektif Karena Tadi Resiko Kos Segala Macem Tinggi Kita Harus Lebih Smart Dalam Memilih Survei Apa Yang Dilakukan Mana Yang Lebih Penting Mana Yang Harus Diprioritaskan Alas Seperti itu Menjadi Hal Yang Penting Karena Dilihat Di 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 Awal Kita Lihat Oh Areanya Berapa Nih Saya Tidak Tau Tapi Mungkin Antara 5 km Sampai 25 km Skuar Kita Harus Di Dimana Pertanyaan Pertanyaan Itu Untuk Mengurangi Kita Pastian Apa Yang Paling Besar Di Awal Itu Bisa Dilakukan Sensitivity Analysis Dan Ada Cerita Cerita Rakyat Dari India Asalnya Kemudian Berevolusi 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 Sampai Sekarang Digambarkan Seperti Ini Ini Mungkin Seperti Kayak Kita Sientis Atau Mungkin Dokter Atau Apa Ditutup Matanya Disuruh Kemudian Definisikan Apa Yang Mereka Sentuh Kemudian Mereka Jawab Sembarangan Tapi Berdasarkan Memang Data Yang Ada Yang Mereka Bisa Sentuh Nah Itulah Sebenarnya Challenge Dari Kita Terutama Pada Tahap Eksplorasi Kita Memiliki Data Yang Sangat Terbatas Jika Kita Tidak Melakukan Kolaborasi Multidisiplin Kejadian Ini Akan Terjadi Ketika Kita Ditanya Mendefinisikan Ini Mungkin Masih Muda Apa Tapi Kalau Kita Ditanya Kita Harus Ngebur Kemana Geokemis Yang Mungkin Bilang A Geologis Bilang B Reservor Engineering Nya Juga Bilang C Satu Bentuk Konsep Yang Sudah Menganar Ketidakpastian Dari Masing-masing Bidang Sehingga Terbentuk Satu Daerah Atau Satu Area Yang Bisa Dibilang Seperti Rindu Sampaikan Tadi Sweet Spot Dimana Itu Adalah Bentuk Kolaborasi Dan Ini Harus Kita Tekankan Sehingga Nanti Kita Bisa Reduce Resiko Dalam Proses Operation Pemboran Dan Pekerjaan Pekerjaan Lainnya Ini Proses Secara Umumnya Kita Kumpulin Data Ini Hampir Sama Di Setiap Modeling Atau Pekerjaan Lainnya Kumpulin Data Analisis Integrated Kemudian Estimasi Sumber Dayanya Seperti Apa Jadi Ini Tadi Pordensity Salah Satu Contoh Bagaimana Kita Mengevaluasi Dengan Teknik Yang Sangat Sederhana Ini Kreativitas Dari Teman-teman Geologis Jadi Kalau Kita Reservoir Engineer Pikirannya Rumit Karena Data Kita Banyak Kita Evaluasi Pake Numerical Model Bikin Grid 20.000 Totalnya Segala Macem Blah 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 Waktu Habis 6 Bulan 3 Bulan 6 Bulan Nginep Di kantor Kan Geologis Pake Shortcut Bikin Sesuatu Yang Kreatif Seperti Ini Nah Ini Yang Biasa Kita Pakai Dengan Hanya Menggunakan Statistik Dari Lapangan Sudah Dikembangkan Jauh Core Density Berapa Areanya Berapa Kita Bisa Melakukan Probabilistik Monte Carlo Evaluation Jadi Kita Bisa Pake Kalkulator Yang Punya Ibu Mungkin Di rumah Ini Kali Ini Sama Dengan Ini Seribu Kali Kita Lakukan Kita Float Seperti Ini Itu Bisa Kelar Pekerjanya Tapi Kalau Urusan Reservoir Engineering Lebih Rumit Lebih Kompleks Tapi Saat Eksplorasi Malah Tidak Sarankan Untuk Dipake Ini Volumetric Juga Seperti Itu Tapi Ini Melihat Faktor Faktor Lain Dari Area Thickness Density Porosity Volume Dan Seterusnya Numerical Simulation Ya Mungkin Udah Banyak Juga Yang Aware Terhadap Proses Prosesnya Ini Lebih Lama Lebih Sophisticated Jauh Lebih Sophisticated Kita Bisa Melakukan Begitu Banyak Hal Dengan Numerical Simulation Tapi Tidak Di Awal Tidak Disarankan Saya Sendiri Tidak Menyarankan Ini Dilakukan Di Awal Effort Terlalu Banyak Datanya Sedikit Meaningless Ini Dilakukan Ketika Kita Punya Data Yang Sudah Cukup Sehingga Kita Bisa Mempertanggungjawabkan Hasil Dari Simulasinya At the end Simulasi Semua Segala Macem Dilakukan Untuk Men-support Operation Bagaimana Kita Bisa Menanggulangi Atau Mengulangi Resiko-resiko Baik Itu Tadi Di Tahap Eksplorasi Maupun Tahap Operation Yang Cukup Panjang Bagaimana Kita Bisa Sustain Produksi Sampai 30-50 Tahun Sehingga Ini Bisa Bermanfaat Kepada Apa Namanya Begitu Banyak Penduduk Yang Menggunakan Listrik Dari Renewable Energy Kurang Lebih Seperti Itu Mohon Maaf Tadi Agus Kalau Agak Telat Satu Dua Menit Ya Terima kasih Lay Iyung Jadi Saya Highlight Bahwa Ini Kita Perlu Kolaboratif Ya Gak Bisa Stand Alone Gak Bisa Bilang Bahwa Disiplin Saya Yang Benar Tetapi Yang Untuk Kembali Lagi Mengoptimasi Mengurangi Resiko Membuat Model kita Makin Robas Kita Harus Kolaboratif Terima Kasih Lay Iyung Selanjutnya Kita Akan Masuk Kedalam Tahapan Diskusi Ada Beberapa Pertanyaan Yang Sudah Masuk Mungkin Saya Akan Coba Ya Ini Kita Mulai Dari Mas Bintang Elsa Songko Ini Sepertinya Bisa Dijawab Oleh Rindu Pertama Pertama Bagaimana Caranya Sepertinya Pertanyaannya Bagaimana Kita Memutuskan Target Pengeboran Kedalaman Posisi Sumurs Dan Lain-lain Apa yang Paling penting Apa faktor-faktor Yang 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 dipertimbangkan Kedua Untuk Lai Iyung Sosial Environmental Engagement Seberapa Penting Ini Dalam Pengembangan Lapagan Geotermal Terima Kasih Mungkin Bisa Langsung Dijawab Oleh Rindu Sam Dan Lai Iyung Baik Terima kasih Pak Bintang Sebenarnya Pak Bintang Ini Teman-lama Di Chevron Pagi Pak Saya Coba Jawab Pertanyaannya Nomor Satu Bagaimana Urutan Pengembangan Keputusan Mengenai Target Kedalaman Posisi Sumur Dan Targeting Cost Jadi Sebetulnya Saya Jujur Aja Dari Chevron Legacy Kita Bagaimana Kita Bagaimana 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 Target Depth Berapa Lokasi Di Mana Seperti Itu Sampai Ke Cost Apakah Dia Link Cost Berapa Apakah Ada Formation Evaluation Kita Sudah Masukkan Di Sana Nanti Mungkin Terkait Dengan Cost Karena Nanti Kita Akan Hitung Ekonomisnya Seperti Apa Pak Baru Kita Akan Plot Apakah Sumur-sumur Yang Top Prioritas Yang Kita Estimatkan Memiliki Productivity Yang Baik Apakah Sudah Mecer Atau Belum Lokasinya Akan Sangat Sulit Misalkan Terkendala Permit Sudah Kita Masukkan Di Sana Jadi Biasanya Kita Tinggal Meranking Itu Mana Yang Kira-kira Bisa Memiliki Aspected Team Rate Yang Tinggi Kemudian Memiliki Resiko Yang Rendah Seperti Itu Biasanya Seperti Itu Pak Jadi Sudah Terintegrasikan Facility Cost Sudah Ada Di Sana Jadi Semoga Menjawab Pak Bintang Oke Berarti Resource Driver Ekonomik Terus Ekonomik Berarti Opportunity Dan Risk Terima kasih Mbak Rindu Pak Bintang Mudah-mudahan Menjawab Jawab Sedikit Kenapa Kenapa Gitu Karena Ada Kondisi Ketika Melakukan Temboran Dan Terjadi Problem Terhadap Posisi Yang Ingin Diharapkan Lalu Ada Sebuah Proses Pada Saat Rik Sudah Disana Diputuskan Ada Perubahan Perubahan Target Apakah Laman Apakah Itu Parah Dan Sebagainya Apakah Memang Itu Hal Yang Umum Ketika Dalam Proses Ketika Rik Sudah Ada Di Tempat Masih Bisa Dirubah Lagi Mbak Rindu Biasanya Kita Namanya Basis Of Design Apalagi Rik Biasanya Kita Lock Saya Tidak Tau Kalau Di Supreme Bagaimana Mas Ewing Kalau Saya Bisa Tambahkan Pak Bintar Memang Untuk Mengambil Keputusan Target Awal Itu Kita Selalu Berdasar Kepada Konsep Model Dulu Ini Untuk Explorasi Saya Bicara Tentang Explorasi Dulu Untuk Explorasi Kita Melihat Semua Data Di Integrasikan Dengan Konsep Model Lalu Kita Tentukan Kedalamannya Targetnya Tentunya Semua Harus Terpenuhi Ada Potensi Temperatur Dan Target Dari Sisi Premability Itu Jadi Pertimbangan Lalu Untuk Costnya Akan Menyesuaikan Dari Kedalaman Sumur Dan Apa yang Akan Dicapai Berapa Dalam Sumur Tersebut Akan Dibor Memang Pada Saat Proses Pengoboran Sendiri Terkadang Kita Harus Melakukan Perubahan Target Bisa Ada Dua Penyebab Kita Harus Berubah Arah Yang Pertama Pada Saat Kita Mengubor Ke Target Tertentu Ternyata Permability Tidak Sesuai Dengan Harapan Maka Kita Perlu Mengubah Arah Target Lagi Jadi Bisa Kita Sight Tracking Atau Kita Bisa Melakukan Forking Well Itu Yang Kedua Yang Menyebabkan Kita Berubah Dari Target Kemungkinan Ada Mechanical Failure Atau Mechanical Isu Pada Saat Pemboran Apakah Itu Terjepit Formation Collapse Atau Penyebab Lainnya Yang Menyebabkan Kita Harus Mengubah Target Jadi Itu Pertimbangan Otomatis Cost Memang Ada Kemungkinan Akan Bergeser Dari Target Awal Tentunya Ini Harus Atas Persetujuan Dari Manajemen Juga Karena Cost Kan Dari Awal Kita Sudah State Kita Sudah Tentukan Jumlah Yang Digunakan Sekian Tapi Tentunya Selama Kita Berjalan Kita Harus Melihat Juga Data Apa Yang Kita Kumpulkan Apa Kondisi Pada Saat Kita Melakukan Pemboran Itu Sendiri Seperti Apa Saya Pikir Lebih Flexible Dari Sisi Targeting Terutama Jika Memang Itu Suatu Explorasi Yang Harus Kita Buktikan Dari Sursus Kita Karena Kita Sudah Mengambil Keputusan Untuk Ngaju Itu Artinya Kita Harus Berusaha Sebisa Mungkin Membuktikannya Mungkin Itu Yang Mau Ditambahkan Yang Jadi Yang Saya Lihat Ini Mas Ewing Dan Mbak Ridu Ini Ada Dua Cara Pandang Dan Cara Pengambilan Keputusan Yang Agak Berbeda Ini Memang Sangat Dipengaruhi Oleh Proses Setiap Perusahaan Beda-beda Dan Bagaimana Cara Perusahaan Melihat Opportunity Dan Ris Dan Mungkin Yang tadi Beda level Satu Sudah Mungkin Brownfield Yang Banyak Data Yang Informasi Benar Yang Eksplorasi Data Itu Terupdate Setiap Waktu Kita Tahu Informasi Baru Informasi Baru Dan Kita Harus Bisa Katanya Manuver Walaupun Dengan Resiko Sendiri Oke Mungkin Kita Bisa Lanjut Ke Pertanyaan Kedua Ini Untuk Lay Yung Ini Hal-hal Yang Penting Adalah Social Environment Engagement Oke Mungkin Saya Coba Jawab Begini Jadi Sourcenya Sumbernya Dari Grafik Tadi Untuk Pak Bintang Terima Kasih Pertanyaannya Terlebih Dahulu Sumbernya Adalah EASMAP Jadi Mungkin EASMAP Itu Melakukan Studi Yang Sifatnya Umum Nah Kalau Kita Bertanya Dalam Kondisi Indonesia Saya Rasa Apa Yang Bapak Sampaikan Tepat Sekali Jadi Itu Menjadi Satu Hal Yang Sangat Mungkin Dan Mungkin Teman-teman Disuprim Juga Pengalaman Sangat Pengalaman Terhadap Hal Ini Gitu Pak Ya Mungkin Pak Bintang Ada Tambahan Pak Oke Jadi Memang Betul Makasih Jawaban Pertanyaan Pertama Karena Saya Mengalami Hampir Seluruh Proses Exploration Selain Yang Mungkin Derajat Kalau Derajat Itu Sudah Brownfield Jadi Mbak Rindu Sudah Jelaskan Di Lumut Balai Ketika Exploration Berlangsung Lalu Yang Kedua Di Baturaden Itu Exploration Juga Risiko Social Engagement Ini Menjadi Pilihan Ternyata Sehingga Target Yang Sudah Mungkin Susah Payah Dipilih Akhirnya Dirubah Ini Saya Mau Lihat Ini Juga Menjadi Risiko Atau Memang Hanya Ada Di Lumut Balai Dan Baturaden Saja Atau Memang Hampir Semua Memiliki Proses Yang Sama Saya Tau Rantar Dada Sebelah Sebelahan Dengan Lumut Balai Oke Itu Aja Terima kasih Pak Bintang Tambahannya Memang Ini Di Banyak Tempat Sungai Penuh Juga Sama Mungkin Ini Menjadi Challenge Bagi Pengembangan Kedepan Mungkin Kita Bisa Lanjut Ke Pertanyaan Kedua Dari Mas Hazin Untuk Mas Ewing Mungkin Mas Sapling Termal Saya Bercowen Jawab Terima Kasih Pertanya Mas Hazin Jadi Sampling Termal Di Dimaksud Adalah Sampling Manifestasi Mengambil Data Dari Termal Manifestasi Baik Berupa Sampling Gas Dan Sampling Air Ini Kita Berusaha Menganalisa Setiap Komponen Dari Sample Tersebut Lalu Berusaha Mengestimasikan Berapa Temperatur Di Bawah Permukaan Jadi Setelah Data Kita Kolek Kita Lakukan Analisa Geothermometernya Pak Untuk Melihat Berapa Besar Estimasi Temperatur Di Reservoirnya Jadi Mungkin Itu Yang Akan Kita Lakukan Pada saat GNG Survei Sampling Termal Maksud Maksudnya Seperti Seperti Oke Mas Ewing Cukup Jelas Mas Ewing Untuk Yang Pertanyaan Kedua Bagaimana Kelayakan Ini mungkin Sumber daya Panas Bumi Untuk Yang Dapat Dikembangkan Menjadi Energi Listrik Ini mungkin Bisa Dibantu Oleh Layiung Yang tadi Oke Makasih Agus Jadi Ini pertanyaan Menarik Energi Panas Bagaimana Yang Layak Harus Ditinjau Dari Beberapa Sisi Salah Satunya Keekonomian Tapi Kalau Kita Masuk Ke Bagian Yang Lebih Umum Energi Panas Yang Bagaimana Yang Mampu Menjadi Listrik Pertanyaannya Itu Akan Kita Jawab Berdasarkan Kondisi Sekarang Teknologi Makin Berkembang Salah Satunya Teknologi Binary Ya Aplikasinya Sudah Ada Di Sarola Tapi Binary Itu Secara Spesial Dia Selama Dia Temperaturnya Bisa Dibilang Bahkan 100 Degrees Celsius Pun Bisa Mengenerate Listrik 100 Degrees Celsius Sampai 100 Mungkin 190 Degrees Celsius Dimana Kita Masih Menggunakan Pompa Binary Akan Menjadi Solusi Kemudian Di Atas 200 Degrees Celsius Ketika Dia Masih Bisa Self-flowing Flash System Dan Binary Bisa Digunakan Itu Secara Umum Jawabannya Tapi Kalau Ditanya Lagi Yang layak Kalau Ada Faktor Ekonomi Main Di Dalam Tentunya Kalau Semakin Kecil Temperaturnya Kendatipun Dia Bisa Generate Listrik Tapi Kos Biaya Dan Segala Macem Yang Itu Akan Lebih Tidak Efisien Jadi Kelayakan Itu Harus Ditinjau Tidak Hanya Dari Kemampuan Dia Bisa Men Generate Listrik Tapi Juga Secara Ekonomis Bagaimana Apalagi Ditinjau Dari Regulasi Dan Juga Kompetisi Dengan Sumber Daya Listrik Oke Terima Kasih Mas Hazin Mudah-mudahan Jelas Ya Ini Bagaimana Apa Saja Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pembangun Pengembangkit Geothermal Di Indonesia Mungkin Mas Ewing Bantu Jawab Ya Mas Ini Dari Mas Rehan SMA Terima Kasih Mas Rehan Pertanyaannya Jadi Mungkin Saya Bisa Menambahkan Sedikit Bahwa Hambatan Dihadapi Dalam Geothermal Industri Diri Mungkin Karena Pada Dasarnya Lapangan Geothermal Terdapat Di Sekitar Atau Didekat Dengan Taman Nasional Itu Yang Mungkin Masih Menjadi Hambatan Utama Jadi Untuk Explorasinya Sendiri Atau Pengembangannya Sendiri Masih Terhambat Dengan Peraturan Tidak Aktivitas Di Dalam Taman Nasional Selain Itu Faktor Topografi Geothermal Industri Kita Biasanya Memang Terdapat Di Daerah Dengan Topografi Yang Sangat Tinggi Dan Curam Atau Naik Gunung Elevasinya Bervariasi Jadi Mungkin Juga Itu Menyebabkan High Cost Untuk Pengembangan Geothermal Saya Pikir Itu Dari Sisi Dari Sisi Resource Yang Saya Sampaikan Tapi Kalau Dari Sisi 3G Segala Macam Itu Masih Sesuai Masih Masih Bisa Dilakukan Survei Segala Macam Tapi Untuk Pengembangnya Sendiri Yang Terhambat Dengan Aturan Tersebut Mungkin Bisa Menambahkan Mas Ewing Resource Dengan Manifestasi Yang Cukup Jelas Ini Mungkin Sudah Dimiliki Oleh Pengembang Pengembang Jadi Kalau Misalnya Orang Itu Mungkin Harus Mencari Area Area Yang Lebih Tertutup Tertutup Dalam Selanjutnya Oh Ini Hampir Sama Bagaimana Menghitung Kapasitas Tim Yang Dimampaatkan Dan Bagaimana Sustainability Sepertinya Sudah Dijawab Oleh Lay Yung Tadi Ya Lay Yung Terus Kedua Oke Oke Selanjutnya Yang Ini Dilakukan Beberapa Ngoboran Eksplorasi Non-forbidable Consideration Dari Planning Langsung Kepembatan Secara Langsung Mungkin Ini Saya Minta Jawaban Dari Mas Ewing Ya Bisa Jadi Memang Pada dasarnya Kalau Suatu Eksplorasi Berlangsung Dan Ternyata Non-profitable Atau Memang Tidak Sesuai Dengan Harapan Ada Dua Kemungkinan Yang pertama Lapangan Itu Ditinggalkan Atau Dikunakan Untuk Pemamatan Yang Tidak Langsung Yang Tadi Sebutkan Cuman Untuk Pemamatan Tidak Langsung Karena Jika Kita Melakukan Eksplorasi Dan Ternyata Itu Mengalir Dan Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung Jadi Misalnya Fluida yang Digunakan Akan Fluida yang Berasal dari Sumur Biothermal Akan Digunakan Untuk Pemanasan Kelapa Misalnya Atau Untuk Pemandian Air Panas Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung Seperti Pemanasan Kelapa Maka Surpes Fasilitasnya Juga Dibangun Jadi Kan Ada Peraturan Bahwa Brine Yang Dihasulkan Oleh Sumur Itu Harus Di Inyeksikan Ke Bawah Permukaan Nah Jadi Pertanyaan Berikutnya Adalah Untuk Membuat Fasilitas Di Surpes Itu Siapa Yang Melakukannya Termasuk Melakukan Pembuat Pemaboran Sumur Inyeksi Jika Nantinya Akan Dimanfaatkan Secara Tidak Langsung Jadi Saya Pikir Ini Akan Kembali Ke Masing-masing Perusahaan Dan Siapa Yang Mengelolanya Saya Pikir Kalau Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung Dari Hasil Sumur Pemaboran Itu Less Likely Cuali Memang Secara Alami Muncul Sebagai Mata Air Panas Nah Itu Yang Pada Umumnya Sekarang Digunakan Sebagai Tidak Langsung Terima kasih Mas Ewing Sepertinya Cukup Jelas Yang Ini Mungkin KP Dan Tugas Akhir Mungkin Bisa Di Dan Kesempatan Bekerja Mungkin Bisa Dipantau Saja Di Website Perusahaan Masing-masing Kita Ada Beberapa Developer Seperti Minergi Star Energi Pertamina Geothermal Energi Mungkin Kita Bisa Lewati Pertanyaan Ini Nah Ini Mas Agung Mas Ewing Untuk Sebenarnya Mas Ewing Dan Mbak Rindo Geothermal Sistem Di Sumatera Lebih Volcanic Sistem Yang dikontrol Oleh Great Sumatera Sedangkan Volcanic Sistem Di Jawa Itu Relatif Andesitik Andesitik Volcanic Itu kan Karena Penujamannya Ortogonal Ini Kebetulan Ada Dua Dua Ini Dari Sumatera Dan Jawa Bisa Saling Membandingkan Oke Mas Ewing Mungkin Kalau Mas Ewing Bisa cerita Dikit Soal Di Sumatera Seperti apa Dari Pengemboran Bagaimana Strategi Explorasi Terima kasih Agus Terima kasih Pak Agung Atas pertanyaannya Jadi Memang Saya Belum Punya Pengalaman Melakukan Pengemboran Di Jawa Jadi Mungkin Nanti Rindu Bisa Membantu Untuk Menjawab Yang di Jawa Untuk Di Sumatera Pada dasarnya Memang Saya pikir Untuk Penentuan Target Pengemboran Akan Tetap Sama Pak Mau Di Jawa Dan Di Sumatera Jadi Tetap Akan Diprotaskan Ke Daerah Yang Possibility Tentunya Kita Berusaha Mendekati Daerah Upflow Sebisa Mungkin Jadi Diharapkan Dengan Target Sedekat Mungkin Dengan Zona Upflow Memiliki Temperatur Yang Paling Tinggi Hanya Tinggal Masalah Permobility Yang Yang Menjadi Target Berikutnya Adalah Permobility Bagaimana Kita Melakukan Targeting Dengan Sebuah Target Yang Sebuah Target Daerah Yang Memiliki Permobilitas Dan Temperatur Yang Yang Baik Yang Kita Harapkan Bisa Menghasilkan Suatu Sumur Yang Produksi Jadi Saya Pikir Tetap Sama Untuk Zona Targetingnya Akan Melakukan Daerah Yang Sedekat Mungkin Ke Daerah Upflow Saya Pikir Itu Dari Saya Agus Dari Rindu Mungkin Bisa Menambahkan Di Jawa Baik Makasih Pertanyaannya Mas Agung Tadi sudah Dijelaskan oleh Mas Ewing Jadi memang Sebetulnya Sama saja Cuman Kita kan Terkendala Karena Diling Sama Volcanic Kita Nggak Bisa Ngeran Seismik Jadi Untuk Sesar Sendiri Kita Memang Terbatas Tidak Seperti Di Lapangan Oil and Gas Yang Sangat Jelas Bisa Dipetakan Spot Sistem Di Darah Jet Salak Sendiri Kita Masih Menganggap Bahwa Kita Lebih Kedistributed Permeability Tapi Memang Arah Orientasi Fracture Sendiri Memang Berasosiasi Dengan Arah Sesar Besar Yang Ada Di Kedua Lapangan Tersebut Jadi Sama Kita Tetap Mentargetkan Sumur Ke Arah Upflow Arah Sweet Spot Dan Memang Arah Orientasi Apa Fracture Memang Orientasinya Memiliki Kemungkinan Akan Memiliki Productivity Yang Besar Jadi Kembali Lagi Ke Konteks Biologi Lokal Masing-masing Terima kasih Mas Ewing Dan Mbak Rindu Ini Mbak Rindu Dijelaskan Kembali Slide 13 Mbak Rindu Bisa Share Oke Sebentar Baik Mungkin Ini Slide 13 Ya Ini Mungkin Ini Pesan Utamanya Apa Mbak Oke Pesan Utamanya Itu Pertama Kita Sudah Menentukan Secara Concept Model Lokasi Upflow Di mana Kemudian Kita Sudah Memetakan Distribusi Dari Formasi Yang ada Di Darajat Dan Kita Mencoba Melihat Effective Fracture Productivity Index Dengan Kontur Jadi Memang Terkonsertasi Di utara Dan di selatan Ditambah Dengan Fracture Frequency Ini Sebetulnya Kita juga Didukung Oleh Data Dari Precision Graffiti Jadi Kita Melihat Bahwa Di Sentral Kita Memang Sumur Yang Awalnya Di darajat Memang Banyakan Sumur Di sentral Di Bor Di mana Di sana Sudah Ada Mask Extraction Yang Besar Besaran Dan Ternyata Memang Dia Seperti Melidah Ke Arah North East Itu Saja Jadi Precision Graffiti Itu Memvalidasi Memang Prakture Yang Arah Orientasi Memang Di Daerah Itu Hampir Paralel Dengan Maksimum Restless Kita Jadi Benar Terima kasih Mbak Rindu Ini Sebenarnya Menarik Bahwa Kontrol Litologi Dan Struktur Itu Sama-sama Memiliki Fungsi Masing-masing Itu Beberapa Lapangan Di Sumatera Kayak Muara Labuh Ada Kontrol Litologi Dan Struktur Yang Mempengaruhi Produktivitas Dari Reservat Oke Selanjutnya Dari Mas Muhammad Dari UNPAD Mbak Rindu Pada Proses Injection Well Targeting Bagaimana Upaya Monitori Fluida Yang Di Injeksikan Agar On Target Dan Mengisi Kembali Reservoir Silahkan Mbak Rindu Oke Baik Terima kasih Mas Muhammad Sof Jadi Sebetulnya Untuk Lapangan Daraja Sendiri Karena Kita Paper Dominated Kita Hanya Menginjeksikan Condensate Yang kita Injeksikan Lain hal Seperti Lapangan Dua Fasa Seperti Salak Mungkin Seperti Moralabuh Terutama Tapi Sepertinya Sama Kita Menghindari Injection Break Jadi Sehingga Kita Menginjeksikan Itu Di Luar Reservoir Cara Bagaimana Memonitoring Bisa Dengan Micro Earthquake Atau Micro Sesame Kita Bisa Lihat Ke Arah Mana Atau Arah Trend Dari Si MAQ Event Kita Bisa Monitoring Dari Situ Dan Juga Kita Memonitoring Sumurnya Sendiri Dengan Geochemistry Kita Lihat Misalkan Tratium Seperti Apa Jadi Kita Masih Bisa Memonitor Apakah Sama Dengan Yang Kita Injeksikan Kondensi Itu Kurang Dari 1.3 Tratium Kita Bisa Pakai Tratium Untuk Memonitoring Lidah Injeksi Yang Kita Injeksikan Kembali Mungkin Mas Ewing Mau Menambahkan Ya Pada Dasarnya Sama Yang Dijelas Kalau Rindu Dari Event MQ Juga Harus Dipantau Dan Kedua Dari Tracer Test Memang Ada Program Tracer Test Dimana Kita Menginjekkan Artificial Chemical Di sumur Injeksi Baik Itu Di sumur Injeksi Brine Atau Kondensat Dan Kita Melakukan Sampling Di Daerah Sumur Produksi Dan Kita Monitor Karena Kita Sudah Yang Kita Injeksikan Adalah Kemical Artificial Yang Tidak Terbentuk Di Alam Begitu Kita Detek Di Sumur Produksi Ternyata Chemical Tracer Ini Muncul Di Sumur Produksi Maka Kita Sudah Bilang Ada Return Dari Injeksi Ada Injeksi Return Dari Injeksian Well Ke Daerah Produksi Nah Itu Yang Kita Monitor Berapa Lama Dari Sejak Kita Injeksikan Tracernya Hingga Kembali Ke Sumur Produksi Nah Itu Yang Perlu Kita Monitor Tadi Sempat Disinggung Rindu Juga Benar Kita Jangan Terlalu Sama Iung Juga Mungkin Tadi Jadi Untuk Menentukan Lokasi Semua Injeksian Ini Ada Senin Juga Jangan Sampai Terlalu Jauh Dan Jangan Terlalu Dekat Kita Bisa Mendapatkan Marginal Recharge Atau Injeksian Drag Through Kembali Ke Reservoir Yang Menyebabkan Reservoir Kita Bisa Lebih Dingin Itu Yang Tidak Kita Harapkan Atau Yang Kedua Jika Kita Taruh Injeksian Terlalu Jauh Dan Ternyata Pressure Support Kedera Produksi Kita Berkurang Itu Juga Akan Mengurangi Tingkat Produksi Kita Jadi Memang Seni Dari Meletakkan Injeksian Juga Ini Juga Harus Dipertimbangkan Pada Saat Development Nantinya Jadi Tetap Harus Dimonitor Dan Seperti Tadi Monitor Bagaimana Monitor Injeksi Yang Di Injeksikan Di Sumer Injeksi Terima Kasih Mas Hewi Kita Lanjut Pertanyaan Selanjutnya Mungkin Ini Mungkin Dari Mas Ferdinand Ini Mungkin Tiga Konseptual Model Selanjutnya Selanjutnya Sudah Ya Masih Ada Sebentar Dari Risa Oke Berapakah Dari Pak Arga Dari BPPT Ada Berapakah Sumber Delineasi Di Supreme Energy Dan Star Energy Mungkin Ini Bisa Dijauw Mas Ewing Dan Mbak Rindu Ya Oke Mungkin Hampir Berkaitan Semua Pertanyaan Poin Satu Dengan Poin Dua Ini Hampir Berkaitan Poin Tiga Juga Oke Delineasi Jadi Kalau Saya Berbicara Delineasi Di Moralabu Itu Sendiri Pada Saat Kita Eksplorasi Kita Berusaha Untuk Delineasi Penyebaran Reservoir Kita Ke Arah Barat Utara Dan Ke Arah Timur Dari Reservoir Kita Jadi Setelah Kita Sukses Dengan Sumur Pertama Untuk Membuktikan Konseptual Model Lalu Kita Berusaha Delineasikan Seberapa Besar Penyebaran Dari Reservoir Ini Jadi Setidaknya Ada Tiga Delineasi Yang Dibor Di Moralabu Jadi Ke Daerah Barat Ke Utara Dan Ke Timur Itu Kita Lakukan Pengeboran Dengan Tiga Sumur Masing-masing Titik Sayangnya Memang Kita Berhasil Membuktikan Bahwa Reservoir Kita Sudah Terbatas Tidak Tersebar Ke Arah Timur Dan Barat Dan Utara Ini Suatu Jadi Kalau kita Bilang Explorasi Tidak Ada Explorasi Yang Gagal Karena Kita Berhasil Membuktikan Bahwa Resource Kita Tidak Tersebar Ke Daerah Tersebut Jadi Ke Daerah Barat Temperaturnya Lebih Rendah Ke Daerah Utara Tidak Ada Probability Dan Ke Timur Tempaturnya Lebih Rendah Jadi Kita Bisa Mendeliniasi Bahwa Area Kita Lebih Kecil Dari Yang Kita Konsepkan Di Awal Hanya Saja Sumur Sumur Tersebut Masih Tetap Bisa Berfungsi Jadi Karena Tidak Bisa Digunakan Sebagai Sumur Produksi Sumur Sumur Tersebut Dijadikan Sumur Injeksi Dan Sumur Monitoring Jadi Bahkan Kalau Berkaitan Dengan Pertanyaan Nomor Tiga Untuk Sumur Produksi Ini Tadi Saya Sudah Sampaikan Bahwa Ketiganya Tidak Bisa Digunakan Sebagai Sumur Produksi Karena Terkendali Di Temperatur Dan Permobilitas Untuk Lab Tim Sendiri Karena Sudah Berfungsi Sebagai Sumur Injeksi Maka Otomatis Saat Ini Assignment Sama Dengan Lifetime Dari Project Sekitar 30 Tahun Jadi Delineation Well Di Sini Membantu Dalam Melihat Boundary Dari Resource Walaupun Kita Tidak Mendapatkan Resource Sesuai Yang Diharapkan Tetapi Masih Bisa Digunakan Untuk Ketahap Development Selanjutnya Makasih Mas Ewing Berarti Kalau Misalnya Mas Ewing Itu Dari Eksplorasinya Mungkin Rindu Itu Dari Brownfield Biasanya Kan Ada Istilah Edgefield Drilling Campaign Itu Gimana Oke Makasih Mungkin Saya Cuman Jelaskan Darajat Aji Salah Saya Tidak Terlalu Familiar Tapi Kalau Untuk Lapangan Darajat Sendiri Setahu Saya Sumur Delineasinya Ya Memang Dulu Itu Zaman Awal Dari Pertamina Itu Ada Tiga Sumur Kemudian Dilanjut Oleh Amosis Waktu Itu Ada Derajat Karena Berurutan Sumur Derajat Itu 4, 5, 6 Baru 7 Itu Lumayan Bagus Sumur 8 Bagus Ke Arai Utara Lagi Nah Itu Sampai Sekarang Beberapa Tadi Seperti Dibilang Mas Ewing Jadi Memang Tidak Dapat Temperaturnya Malah Ada Yang Masih Di Atas Reservoir Maksudnya Klekepnya Lumayan Tebel Jadi Kita Jadikan Sumur Monitoring Saja Tapi Setelah Jadi Brownfield Kita Lakukan Beberapa Delineasi Ke Margin Jadi Ke Barat Dan Juga Ke Ara Utara So far Kita Hanya Jadikan Sama Mungkin Kandidat Buat Injeksi Kalau Memang Nanti Diperlukan Tidak Ada Yang Dijadikan Sumur Produksi Ada Beberapa Yang Memang Nggak Di luar Respektasi Karena Memang Lokasinya Masih Dekat Dengan Sumur Yang Produksinya Bagus Jadi Ada Beberapa Yang Kita Jadikan Juga Sumur Produksi Walaupun WAP Itu Kita Bilangnya Sebagai Step Out Producer Kalau Di Star Energi Jadi Ada Juga Makasih Sangat Sangat Lengkap Tapi Sebelum Kita Berpindah Ini Saya Mau Tanya Sama Lay Yung Karena Ini Bicara Delineasi Dari Eksplorasi Sampai Pengembangan Sebenarnya Untuk Evaluasi Lapangan Itu Seperti Apa Lay Yung Strateginya Apakah Kita Perlu Sampai Berapa Sumur Kira-kira Dibutuhkan Untuk Mendefinisikan Resource Untuk Maju Ketahap Selanjutnya Kalau Dalam Posisi Kita Memang Sudah Banyak Sumur Agus Jadi Kita Juga Coba Melihat Dari Sisi Aspek Lain Bagaimana Demerical Simulation Bisa Membantu Dari Situ Memang Kita Akan Berbicara Banyak Dulu Di Bagian Konseptual Model Jadi Sebagai Pengalaman Waktu Kita Evaluasi Dulu Di Satu Lapangan Yang Sudah Produksi 15 Tahun Kita Cari Dari Parameter Parameter Yang Penting Mana Yang Paling Sensitive Dan Mana Ketidakpastian Yang Paling Tinggi Apakah Dari Sisi Situ Kita Putuskan Untuk Melakukan Sumur Delineasi Delineasinya Dalam Hal Ini Seberapa Penting Itu Bisa Dikuantify Dengan Menggunakan Numerical Simulation Jika Numerical Simulation Itu Juga Mengonsider Ketidakpastian Itu Jadi Ada Hal-Hal Yang Bisa Sangat Mungkin Untuk Dibantu Pengambilan Keputusannya Jika Syaratnya Bahwa Tim Harus Bekerja Secara Kolaborasi Juga Numerical Simulation Bisa Mengonsider Ketidakpastian Itu Effortnya Memang Luar Biasa Jadinya Agus Tapi Itu Memang Sesuatu Yang Bisa Dikerjakan Kembali Lagi Kembali Ke Organisasi Gitu Kan Culture Organisasi Mungkin Agak Berbeda Dari Satu Organisasi Ke Organisasi Lain Dengan Kondisi Organisasinya Berbeda Dari Satu Yang Lain Jadi Itu Sesuatu Yang Juga Menjadi Pembahasan Bisa Dibahas Mengapa Ini Bisa Dilakukan Di Organisasi Satu Tapi Tidak Pernah Dilakukan Atau Dibahas Di Organisasi Yang Lain Oke Terima Kasih Leung Terima Kasih Ini Kita Akhiri Waktu Diskusi Kita Selanjutnya Kita Mau Itu Dulu Ya Foto Dulu Ya Ambar Ya Silahkan Silahkan Rekan-rekan Untuk Mengaktifkan Kameranya Terima Kasih Untuk Pertanyaan Pertanyaannya Oke Sebentar Oke Satu Dua Tiga Oke Sudah Semua Terima Kasih Terima Kasih Rekan-rekan Saya Minta Maaf Ada Beberapa Pertanyaan Yang Belum Bisa Dijawab Tapi Mungkin Nanti Di Link Sosial Media Atau LinkedIn Bisa Menghubungi Narasumber Masing-masing Mbak Rindu Mas Ewing Dan Lai Yung Tidak Keberatan Saya harap Kalau ada Orang Yang Apropos Untuk Menanyakan Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Presentasi Hari Ini Selanjutnya Saya akan Serahkan Kembali Kepada Panitia Untuk Melakukan Ada Semacam Quiz nih Mbak Dari Presentasi Ini Yang berhubungan Dengan Presentasi Ini Mungkin Saya serahkan Kepada Mbak Ambar Halo Silahkan Untuk Risa Buat Quiznya Selamat Siang Teman-teman Untuk Quiznya Nanti Siap-siap Untuk Saya Share linknya Tapi sebenarnya Saya infokan Kalau untuk Nanti Username Pakai Nama Yang Tertera Di Username Zoom Agar Oke Berikut Linknya Saya share Juga Di Check Atau bisa Kejoin MyQuiz.com Dan enter Kodenya Saya tunggu Satu menit ya Teman-teman Yang mau ikut Silahkan Sambil Sambil Menunggu Mbak Risa Saya mau Berterima kasih Secara pribadi Untuk Dan Mengakili Sekolah Bumi Terhadap Narasumber Yang Menyempatkan Waktunya Mas Ewing Mbak Rindu Dan Lai Yung Mudah-mudahan Tidak bosan-bosan Menjadi Orang yang Kita akan Hubungi Untuk Berbagi ilmu Kepada Rekan-rekan Industri Maupun Rekan-rekan Mahasiswa Oke Sambil Menunggu juga Jangan lupa Untuk follow Media sosial Sekolah Bumi Nanti yang menang Kalau belum follow Kita Adulir ya Oh gitu Ya 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 Instagram Sekolah Bumi Facebook Sekolah Bumi Dan Twitternya Juga ada Ada syaratnya Ternyata Syarat dan Daktif Satu lagi Kami berterima kasih Untuk PT AI5 Atas Dukungannya Untuk acara Ini Sebagai Sponsor Terima kasih Juga Untuk Lai Yung Sebagai CEO Yang Datang Langsung Turun Sekolah Bumi Kedepannya Makasih ya Lai Kemarin itu Ada Grow itu Apa tuh Oh Mungkin kita Bisa sambil Jelasin ya Jadi itu Program kita Untuk Untuk Melakukan Research Nanti yang Kita harapkan Juga Menjadi Sumbangsi Juga Kedalam Aplikasi Di Geotermal Researchnya Itu ada yang Eksplorasi Ada yang Bagian Eksploitasi Atau Teknologi Ada yang Di bagian Kekonomian Juga Jadi Resource Itu Diberikan Kepada Peserta Nanti Akan Diselect Kalau Tidak Sekarang Sudah Ada Aplikans Lebih dari 123 Aplikans Ada yang Dari Indonesia Timur Ada yang Dari Irian Bahkan Ada yang Dari Tokyo Dari Russia Jadi Ternyata Kita Juga Ini Juga Meskit Juga Kita Karena Antusiasminya Luar Biasa Ternyata Nah Itu Produknya Akan Kita Kita Buat Acara Juga Apa Yang Kita Lakukan Dari Hasil Research Kita Akan Undang Juga Teman Teman Mahasiswa Dan Mudah-mudahan Juga Dari Praktisi Dan Mudah-mudahan Itu Bisa Menjadi Sembangsi Yang Bagus Juga Untuk Kita Dalam Mengevaluasi Lapangan Resource Suatu Panas Bumi Kedepannya Tujuannya Mudah-mudahan Bisa Menjadi Suatu Yang Berkelanjutan Tapi Tidak Panama Developer Untuk Kedepannya Oke Terima kasih Mungkin kita Bisa Mulai Oke Sudah 36 Partisipan Kita Mulai Ini 36 Baru Sepertiganya Yang Lain Kita Mulai Aja Oke Siap-siap Nanti Lihat ke Device Atau Window Masih-masih Kita Mulai Oke 40 Pendekatan Eksplorasi Apa Yang Paling Tepat Dgunakan Pada Saat Eksplorasi Geothermal Oke Kita Lanjut Mineral Apa Yang Mengindikasikan Temperatur Reservoir Tidak Oke Berubah Lanjut Salah Satu Metode Geofisik Yang Digunakan Untuk Mempunyikan Kondisi Reservoir Panas Dini Adalah Lihat Ada Perbahankah Cukup Ketat Sepertinya Lanjut Apa target Dalam Pengeboran Geothermal Oke Oke Tadi Jawaban yang betul Yang C ya Lanjut Maksudnya untuk memantau perubahan Pada saat pengembaraan panas ini Ada Oke jawabannya ya MEPJ Lanjut Sudah setengah jalan Jenis sumur panas bumi adalah Jawabannya adalah kedua Tidak ada perubahan ini sih kan nampaknya nih Mari kita lihat Berikutnya Lapangan panas bumi tertua di Indonesia adalah Jawabannya PLPP pertama di Sumatera Barat adalah Oke Oke Berikutnya adalah muara laboh Next Metode evaluasi cadangan panas bumi menggunakan setelah pengoboran Berikutnya Berikutnya adalah simulasi numerik Terakhir Yang mau nyalip ini terakhir ya Yang mau nyalip ini terakhir ya Sebutkan program mentoring penulisan patron yang dilakukan oleh Anima kepada mahasiswa Kalau yang tadi Kalau yang tadi gue perhatikan sponsor kita menjelaskan Oke jawabannya adalah guru Kita lihat leaderboard terakhir Kita lihat leaderboard terakhir Terima kasih 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 Oke semuanya Terima kasih